Wiro Sableng 022, Siluman Teluk Gonggo Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagageni 212 Karya, Bastian Tito Satu matahari bersinar trik membakar jagad Pemuda berambut gondrong berpakaian serba putih dengan ikat kepala juga kain putih merasakan tenggorokannya kering Peluh membasahi sekujur tubuhnya Dia merasa bersyukur karena sepeminuman teh berlalu akhirnya dia sampai di sebuah kampung Paling tidak dia bisa minta air segar pada penduduk Tapi kebetulan di mulut jalan ditemuinya sebuah kedai Pemuda ini masuk ke dalam kedai dan memesan minuman Untuk mengurangi rasa panas dia berkipas-kipas sambil menunggu pesanan Pada saat itulah tiga orang penunggang kuda berhenti di depan kedai Sejenak si gondrong perhatikan ketiga pendatang ini Kelihatannya seperti orang-orang yang tengah mengadakan perjalanan jauh dan ingin melepaskan lelah sambil membasahi tenggorokan Si gondrong palingkan kepala tak perdulikan orang-orang itu Ketika pelayan meletakkan minuman di hadapan si pemuda Tahu-tahu ketiga penunggang kuda tadi sudah melompat dan berdiri di hadapannya Sekilas si pemuda melirik, lalu acuh-ta'acuh dia terus berkipas-kipas Salah satu tangannya menjangkau gelas minuman Tapi gerakannya tertahan oleh bentakan salah seorang tamu di sampingnya Jadi menurutmu ini bangsatnya yang membenta ini berusia sekitar 30 tahun Berambut pendek, memelihara berwok dan berbadan tinggi kekar Lelaki di sampingnya, seorang tua berambut kelabu Memandang sejenak pada pemuda rambut gondrong Sejurus kemudian dia anggukan kepala Memang dia bangsatnya Aku pasti betul kata si rambut kelabu Lelaki ketiga seorang pemuda berbadan tegap lantas saja membuka mulut Jika dia malingnya tunggu apalagi seret Dari balik tinggangnya pemuda ini cabut sebilah golok Dan mengacungkannya ke arah pemuda berambut gondrong yang duduk di belakang meja Seperti seorang buta dan tuli layaknya Si gondrong ini seolah-olah tak melihat orang-orang di sekitarnya atau tak mendengar percakapan-percakapan di dekatnya Dia terus saja berkipas-kipas dan malah kini mengambil gelas berisi minuman Setan Kau berani berlagak tolol pilon di depan kami sentak pemuda yang memegang golok Tangan kanannya diayunkan Prang Gelas di tangan pemuda gondrong papas berantakan Sebagian isinya tumpah membasai meja serta pakaian pemuda ini Bagian bawah gelas yang papas ditebas golok tajam masih berada dalam genggaman tangan kiri pemuda itu Di dalamnya masih berada sedikit sisa minuman Si gondrong goleng-goleng kepala lalu menyeringai Dari mulutnya keluar suara siulan Lalu senangnya sisa minuman yang masih ada dalam gelas yang tinggal sepotong itu diteguknya sampai habis Semua tamu yang ada di kedai melengak heran tetapi diam-diam juga menjadi tegang Sebaliknya tiga lelaki yang berada di hadapan si gondrong jadi naik hitam Dan pemuda yang memegang golok kembali menghardik, pencuri ternak Kau memang dicincang untuk kedua kalinya golok besar itu berkelebat Kali ini dibacokan ke kepala si gondrong Beberapa orang tamu mengeluarkan seruan tegang karena sudah membayangkan Sesaat lagi akan belahlah kepala pemuda berambut gondrong itu dihantam golok Tetapi gilanya manusia yang dirinya terancam bahaya maut itu justru kelihatan tenang-tenang saja Malah cengar-cengir Namun apa yang terjadi kemudian benar-benar merupakan satu kejutan Sedetik sebelum golok besar itu menghantam sasarannya Terdengar pekekan keras Golok kelihatan mencelak ke atas dan menancap di langit-langit gedai Pemuda yang tadi memegang senjata itu terhuyung empat langkah ke belakang sambil pegangi siku tangan kanannya Entah kapan si gondrong ini bergerak tahu-tahu dia telah menangkis serangan maut yang dilancarkan Bahkan memukul tangan sambungan siku orang yang inginkan jiwanya Pelayan Ambilkan minuman baru Rasa khasku belum habis Tahu-tahu ada saja monyet kesasar yang datang mengganggu si gondrong berseru memanggil pelayan sambil salah satu kakinya dinaikan ke atas kursi Bangsat pencuri Berani kau mencelakai adikku Aku mau lihat apakah kau kebal senjata sebilah belati dicabutnya dari pinggang lalu secepat kilat ditikamkannya ke arah si pemuda Seperti tadi waktu diserang dengan golok, tak kelihatan pemuda rambut gondrong itu bergerak tahu-tahu golok sudah mental dan penyerang kena dihantam Kali ini pun terjadi hal yang sama Lelaki berwok menjerit kesakitan, belati di tangannya mental ke udara dan menancap di langit-langit kedai, tepat di samping golok Pelayan Mana minuman baru? Lekas, aku benar-benar kehasan teriak si gondrong Sampai saat itu sedikitpun dia tidak beringsut dari kursi yang dididukinya Kini semua orang dalam kedai itu serta merta menjadi maklum Pemuda berpakaian putih, berambut gondrong, bertampang lugu bahkan seperti agak sinting ini, bukan manusia sembarangan Pelayan diatang setengah berlari membawakan minuman Kali ini di gelas besar Setelah meneguk isi gelas sampai setengahnya, si gondrong hembuskan nafas panjang Perlahan-lahan dia palingkan kepalanya ke arah lelaki tua berambut ke buah yang tegak di samping mejanya dengan mulut menganga dan tampak terkesiap Si gondrong sunggingkan senyum Orang tua berambut ke labu Apa kau juga hendak turun tangan terhadapku maling ternak, kau tunggulah di sini Sekali kulaporkan yang kau lakukan, orang-orang Adipati Japara akan datang menghajar dan menangkapmu Orang tua berambut ke buah menjawab sambil mengancam Tampaknya dia tak punya nyali untuk ikut-ikutan turun tangan Si gondrong tertawa Gila Tuduhanmu sungguh tidak enak Maling ternak Maunya ku pecahkan mulutmu dan juga dua kembarmu itu Menuduh senaknya Tanpa alasan, tanpa bukti Tak ada saksi-saksiku adalah mataku sendiri Aku masih belum buta Memang kau yang mencuri selusin kerbau yang ku gembalakan di tepi hutan manuk Cece, 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 si gondrong leletkan lidah Benar kau belum buta, orang tua Tapi mungkin sudah lamur Kau pasti salah lihat tidak mungkin Lekas katakan dimanakah sembunyikan kerbau-kerbau curian itu Si gondrong geleng-gelengkan kepala Dengar orang tua Nama ku Wiro Sableng Mungkin aku pemuda gendeng Tapi bukan pencuri kerbau Bukan pencuri kerbau Puah Pencuri kerbau bukan Tapi maling kerbau yang mendamperat pemuda yang sambungan si kunyacopot Si rambut gondrong yang ternyata adalah pendekar 212 Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya Dia berpaling pada si rambut kelabu Orang tua, coba kau jelaskan dulu apa yang sebenarnya terjadi Tidak perlu potong lelaki berwok Jelas kau malingnya Ayahku tak mungkin salah lihat toh Jadi si rambut kelabu ini ayahmu Ujar Wiro Yang ini pasti adikmu Dengar berwok Mencuri selusin kerbau bukan soal memudah Paling sedikit harus dilakukan oleh 3 orang Kalian lihat sendiri Aku disini cuma sendirian Jangan coba mengelabdobui kami Kawan-kawanmu saat ini tentu tengah menggiring kerbau-kerbau itu ke satu tempat lama-lama Murid yang sinto gendeng ini jadi jengkel juga Seumur hidup malang melintang di dunia persilatan baru hari itu dituduh jadi maling Pencuri kerbau Kembali digaruk-garuk kepalanya Mau percaya atau tidak, terserah Aku tidak mencuri kerbau kalian Aku tak pernah berada di sekitar gili manuk Aku datang dari timur dan Memang mana ada maling mau mengaku tuh kasih rambut ke huah memberenggut Wiro sableng menyeringai dingin dan si berwok kembali membuk mulut Tanda-tanda yang kami ikuti menuju ke tempat ini Di sini ayahku menemukanmu Ciri-ciri pencuri itu tepat seperti dirimu Mungkin ayahmu hanya melihat dari jauh Wiro coba memelah diri Jauh atau dekat bukan soal Yang jelas kau memang telah melarikan kerbau-kerbau kami berwok Jika kau tetap menuduhku sebagai pencuri Berarti kau tak berakal menemukan pencuri sebenarnya Kau benar-benar akan kehilangan kerbau-kerbaumu Jika katamu pencuri itu menuju ke jurusan sini Tentu dia atau mereka masih belum jauh dari sini Kalian masih punya kesempatan untuk mengejar habis berkata Begitu Wiro berdiri dan berkata pada adik si berwok Mari ku sambungkan kembali tulang si kumu Tak perlu jawab si pemuda sambil pegangi tangannya yang cedera Ya, memang tak perlu Kakaknya yang berwok menimpali beringas Lalu dia mengajak adik dan ayahnya segera melapor ke kadipatan Kalian ayah dan anak sama saja keras kepalanya Lebih baik untuk sementara kalian jadi patung saja Supaya tidak mengganggu ku dengan bergerak cepat Wiro Sableng menotok ketiga orang itu hingga tak mampu lagi bergerak Setelah membayar minumannya di alam baikan tangan pada ketiga beranak itu dan melangkah pergi Maling kerbau Jangan lari kau teriak si berwok Bangsat pencuri adiknya menimpali Sekali engkau lari ke ujung dunia akan ku kejar Dan ku cincang seng ayah tak ketinggalan berteriak Petugas-petugas kadipatan akan menangkap dan menghajarmu Mereka ingin mengejar namun tak mampu bergerak Akhirnya hanya bisa memaki-maki Sementara Wiro sudah tak kelihatan lagi Jauh di sebelah timur tampak menjulang gunung Murio Dengan mempergunakan ilmu lari kaki angin pendekar itu lari kencang ke jurusan itu Tujuannya adalah capara Di situ dia akan mencari keterangan mengenai suatu tempat yang hendak didatanginya Seng Surya mulai condong ke barat Di depan sana terbentang daerah berbukit-bukit Sebagaimana lazimnya keadaan alam Jika ada bukit-bukit maka di situ akan terdapat pula lembah-lembah Wiro berdiri di puncak sebuah bukit Memandang berkeliling Lembah dan bukit di daerah itu tampak hijau subur Tetapi masih liar belum dibuka manusia Sesaat kemudian ketika dia siap untuk meneruskan perjalanan Mendadak langkahnya tertahan Jauh di bawah sana Di dasar salah satu lembah dilihatnya dua penunggang kuda tengah menggiring serombongan kerbau Tak dapat dipastikan berapa jumlah binatang itu Namun Wiro yakin bahwa ternak tersebut pastilah kerbau curian Milik ketiga beranak di kedai yang tadi menuduhnya sebagai pencuri Sesaat Wiro berpikir Lalu tanpa tunggu lebih lama dia segera berlari menuruni bukit Sesampainya di lembah di andiam dia mengikuti kedua penggiring ternak itu Mereka masih muda-muda Seorang di antaranya berpakaian putih-putih Berambut gondrong dan memakai ikat kepala sapu tangan putih Sepintas lalu ciri-cirinya memang sama dengan Wiro Murid sento gendeng ini merutuk dalam hati Inilah pangkal tidak salah kalau orang tua berambut putih itu menuduh bahwa dialah yang telah mencuri selusin kerbau mereka Walau yakin kedua pemuda itu pencuri Namun Wiro tidak segera turun tangan Dia terus mengikuti perjalanan mereka dari balik semak melukar Hal ini tidak sulit dilakukan Walaupun menunggang kuda Tapi karena harus menggiring kebau Dua pemuda itu terpaksa bergerak perlahan Di mana kita akan istirahat Tanya pemuda penunggang kuda berambut gondrong Kita tidak akan istirahat kunto Jika kemalaman di jalan bisa berabe si gondrong yang bernama kunto menyahuti Kau selalu khawatir kemalaman Mengapa tidak lewat jalan umum saja? Dalam waktu dua jam kita akan sampai ke kota Dan menikmati hasil penjualan kerbau-kerbau ini Seng kawan tidak kelihatan senang Dia berkata Kau masih terlalu hijau untuk jadi pencuri ternak Lewat jalan umum memang lebih cepat Tapi sama saja dengan menyerahkan batang lehermu pada petugas-petugas kadipaten Aku yakin pemilik ternak ini telah melapor ke kadipaten kunto tertawa Aryo, kaulah yang tolol Apakah kau tidak tahu kalau orang-orang kadipaten hanya mau mendengar laporan dan minta uang pada si pelapor Tapi tidak pernah melakukan sesuatu? Apalagi mengurusi kerbau Kecuali jika pemilik kerbau itu menjanjikan separoh dari kerbaunya yang hilang akan diberikan pada mereka Kaya, aku tahu hal itu, jawab Aryo Tapi aku tetap tak mau cari penyakit Kalau tidak melapor ke kadipaten bukan mustahil pemilik kerbau itu mengumpulkan orang sedesa dan mengejar kita Sekali tertangkap kita akan mereka gebuk sampai lumat kuntut terdiam sesaat Lalu bertanya, kalau kau sudah takut begitu lalu bagaimana kita membawa ternak ini langsung ke kota dan menjualnya seolah-olah milik kita Aku tidak tolol dan tidak akan melakukan seperti itu Ternak ini aku titipkan dulu di luar kota di tempat sumengkar Kita cari pembeli di kota, jika harga cocok baru dibawa ke tempat sumengkar Susah-susah ke kota bagaimana kalau kerbau itu aku saja yang membeli tiba-tiba satu suara meimpal Tentu saja kunto dan Aryo kaget bukan main Keduanya sesaat saling pandang Setan atau manusia kah yang barusan bicara? Keduanya lalu sama-sama berpaling ke belakang Tak ada siapa-siapa Memandang berkeliling juga tak seorang pun kelihatan Aneh Jelas mereka mendengar suara, tapi di mana orangnya? Aryo dan kunto kembali saling pandang Keduanya menunjukkan wajah takut Ku dengar daerah sekitar sini banyak dedemitnya Bisik kunto seraya rapatkan kudanya ke kuda kawannya Jangan-jangan, mungkin kita cuma salah dengar Sahut Aryo Tiupan angin kadang-kadang seperti suara manusia Apalagi kalau kita sedang melamun, kita tidak sedang melamun, Aryo Suara manusia mana bisa sama dengan suara desa wangin Kalau bukan suara manusia itu tadi, pasti suara setan Mari kita bergerak lebih cepat Kedua orang itu segera menghalau kerbau-kerbau di depan mereka Hai Tunggu dulu tiba-tiba suara tadi kembali terdengar Lebih jelas dan lebih keras Kalian belum menjawab pertanyaan ku kunto menggigil sekujur tubuhnya Dia ingin menghambur duluan meninggalkan tempat itu Aryo pegang hulu goloknya Dengan met celyar dia memandang berkeliling lalu membentak dengan suara bergetar Setan atau manusia kah yang bicara? Harap tunjukkan muka terdengar suara tawa bergelak Tiba-tiba semak tak melukar di samping kiri jalan tersibak Seorang pemuda berambut gondrong sambil cengar-cengir menyeruak keluar Dia bukan lain adalah pendekar 212 Wirosa Bleng Siapa kau senta Aryo? Kunto segera lenyap rasa takutnya ketika dilihatnya yang muncul Ternyata hanya manusia biasa dan sendirian pula Aku manusia biasa, bukan setan, bukan dedemit Kalian belum jawab pertanyaanku Mau jual kerbau-kerbau ini padaku dalam hati Aryo membatin Pemuda di depannya itu memperlihatkan tindak tanduk seperti orang kurang waras Maka dia bertanya, kau bergurau atau bagaimana? Sobat orang mau beli kerbau dibilang bergurau Wiro menggerut tuh Kau punya uang untuk membeli ternak ini semua kunto ajukan pertanyaan Dari balik pakaiannya Wiro keluarkan sebuah kantong kulit Ketika digoyangnya kantong itu mengeluarkan suara berdering Kunto dan Aryo saling pandang Kunto mendekati kawannya dan berbisik Jika bisa dibereskan di sini kita tak usah susah-susah ke kota Aryo mengangguk Kalau kau punya 30 ringgit perak, kau boleh ambil semua kerbau ini berkata Aryo Ah, itu terlalu mahal sobat, kata Wiro Sableng Terlalu mahal untuk kerbau-kerbau kurus tak berdaging yang seperti binatang sakit ini Apalagi kerbau curian pula para saryo dan kunto konten berubah Pemuda asing, apa maksudmu mengatakan kerbau curian bentar Aryo? Siapa mengatakan apa tanya Wiro? Kunto jadi jengkel Barusan kau menuduh kami pencuri kerbau aku tidak menuduh begitu Aku cuma bilang kerbau ini kerbau curian, sudah Tak usah bicara panjang lebar Kalau kau sanggup bayar 20 ringgit perak kau boleh ambil kerbau-kerbau ini itu juga masih keliwat mahal sobat Kata Wiro sambil timang-timang uang di dalam kantong Lalu kau mau bayar berapa bentar Aryo? Setengah ringgit perak ku rasa sudah cukup pantas untuk selusin kerbau ini kurang ajar Kau hendak mempermainkan kami Bajingan tengik kunto menarik tali ke kangkudanya hingga binatang ini melompat ke hadapan Wiro Siapa yang kurang ajar? Siapa yang bajingan tengik? Siapa pula yang main-main tukar Wiro? Dari dalam kantong kulit dikeluarkannya sebuah netu uang perak Dengan kedua tangannya enak saja dia mematahkan uang perak itu hingga terbelah dua Tentu saja ini membuat Aryo dan kunto terkejut Karena mematahkan uang perak dengan tangan biasa merupakan suatu hal yang mustahil Aryo jadi curiga Jika pemuda asing yang seperti kurang waras ini memiliki kepandayan tinggi Bukan tak mungkin dia adalah seorang jagoan dari Kadipaten yang sengaja menyamar untuk membuntuti mereka Orang muda, apakah kau petugas Kadipaten? Atau dari kota raja tanya Aryo Wiro Sableng tertawa dan garuk-garuk kepalanya Aku bukan petugas Kadipaten Apalagi kota raja Aku datang kemari untuk membeli kerbau kalian Nah ini uangnya setengah ringgit Terimalah Wiro lalu lemparkan potongan uang yang tadi dibelahnya ke arah kunto Lemparan itu kelihatannya biasa-biasa saja, perlahan Tetapi begitu mengenai dada kunto langsung lelaki ini menjerit kesakitan Kesakitan dan marah kunto segera hendak cabut goloknya Tapi heran Celaka Dia tidak bisa menggerakkan tangannya Juga bagian-bagian tubuhnya yang lain Sekujurnya badannya kaku tegang Masih untung dia bisa membuka mulut dan berteriak, Aryo Bangsat ini menotoku kagetlah Aryo Tanpa menunggu lebih lama dia segera mencabut goloknya dan membabatkan senjata ini ke kepala pendekar 212 Wiro Sableng Bajingan tengik Kau betul-betul ingin mampu sebuah Kalianlah yang perlu dihajar dan perat Wiro Dia menunduk Golok Aryo berkelebat di atas kepalanya Sesaat kemudian Aryo terdengar menjerit dan seperti kunto tubuhnya pun kini kaku kejang dihantam totokan Tanpa perdulikan jeritan dan caci maki kedua orang itu Wiroar membelintangkan keduanya di atas kuda milik kunto Dia sendiri lalu naik ke atas kuda Aryo lalu menggiring kedua pencuri itu bersama selusin kerbau menuju kampung di mana kunto dan Aryo telah mencuri binatang-binatang tersebut Hari telah malam ketika Wiro sampai di kedai di mulut jalan itu Tapi di dalam kedai orang banyak masih berkumpul menyaksikan pemilik kerbau dan kedua anaknya yang masih berdiri tegak dalam keadaan kaku Tak ada satu orang pun yang tahu bagaimana caranya melepaskan totokan mereka Banyak yang mencoba dengan jalan mengurut-urut atau memukul-mukul tetapi sia-sia Akhirnya semua orang hanya bisa melihat saja tanpa bisa berbuat sesuatu Dalam keadaan itulah Wiro muncul dan masuk kembali ke dalam kedai Serta merta banyak orang menyingkir Bukan saja mereka merasa takut terhadap pemuda ini Tetapi juga kaget melihat dua sosok tubuh yang dilemparkan Wiro ke lantai kedai Apapula yang telah terjadi, pikir semua orang Orang tua berambut ke wahu membuka mulut siap untuk memaki Tapi Wiro cepat menutup mulutnya dengan tangan kiri Sementara dua anaknya memandang dengan mata melotot, beringas tetapi tak berani keluarkan suara Kalau saja keduanya tidak dalam keadaan tertotok, pastilah keduanya sudah menyerang Wiro Orang tua, kata Wiro pula Kau lihat pemuda gondrong yang menggeletak di depan kakimu itu Selintas tampang dan perawakannya mirip aku Bukan si rambut kelabu sejenak memandang pemuda yang terbujur di lantai dalam keadaan tertotok itu Apa maksudmu? Siapa mereka tanya orang ini begitu Wiro lepaskan tekapannya dari mulut lelaki itu Mereka lah yang mencuri kerbaumu Yang gondrong itu bernama Ariel Temannya Kunto Kerbau-kerbaumu ada di luar kedai kurang ajar Jadi-jadi ya jadi kata Wiro sambil senyum-senyum Sekarang kalian baru percaya kalau aku bukan pencuri Nah kalian mau berbuat apa terhadap mereka? Mau ke kadipatan memang itu baiknya Mau digebuk lebih dulu asal tidak sampai mampus Aku tak mau ikut campur habis berkata begitu Wiro lantas lepaskan totokan pada tubuh orang tua itu dan kedua anaknya Lalu tanpa berkata apa-apa lagi dia berkelebat ke pintu Hai, tunggu dulu seru orang tua pemilik kerbau Dia dan kedua anaknya mengejar ke pintu Namun sampai di luar dia hanya melihat kegelapan Selusin kerbau mereka berkeliaran di halaman kedai Dua, kira-kira setengah hari perjalanan dari gunung Wiro di sebelah tenggara terdapat sebuah bukit kecil yang amat rimbun ditumbuhi semak tak belukar dan pepohonan liar Menurut penduduk yang tinggal jauh dari situ, konon tak pernah seorang manusia pun sejak 30 tahun silam berani berada dekat bukit itu Apalagi coba mendatanginya Pohon-pohon jati yang tumbuh di situ amat bagus jenisnya Namun tak seorang pun penebang kayu yang mau datang ke situ untuk menebangnya Kenapa sampai terjadi demikian tentu ada sebab-musabaknya Menurut orang-orang tua yang tahu kisahnya, sebelum 30 tahun yang lalu, bukit itu seperti bukit-bukit lainnya di sekitar situ banyak didatangi orang Kemudian terbetik berita bahwa setiap orang yang berani datang ke bukit itu pasti tak akan kembali lagi Entah hilang kesasar entah mati Yang jelas orang atau mayatnya tak pernah ditemui kembali Selama bertahun-tahun terjadi hal semacam itu hingga penduduk takut Bukit itu dianggap angker Tak seorang pun lagi berani datang dekat-dekat ke situ Dan entah siapa yang mulai menamakannya, bukit satu itu lalu diberi nama bukit hantu Pada malam-malam tertentu, terutama ketika sedang gelap bulan Dari puncak bukit terdengar suara pekek jerit aneh mengerikan Sekali-sekali suara jeritan itu diseling oleh lolongan anjing Karena diketahui tak seorang punam di bukit itu Namun hari itu terjadi satu kelainan yang bisa dikatakan satu keluar biasaan Sewaktu awan kebuah bergerak dan berarak dari arah tenggara Seorang penunggang kuda berpakaian mewah tampak memacu kuda tunggangannya menuju bukit hantu Apakah dia seorang asing yang tidak tahu angker dan bahayanya memasuki daerah itu? Tetapi dari gerak-gerik dan caranya orang ini menunggangi kuda menempuh jalan Agaknya dia mengetahui betul seluk-beluk daerah tersebut Sekurang-kurangnya pernah mendatangi tempat itu sebelumnya Di pertengahan ngereng bukit hantu, orang ini hentikan kudanya Sesaat dia memandang berkeliling, lalu mengelus tengkuk kudanya sambil bergerak turun Kembalilah pulang Cukup kau mengantarkan aku sampai di sini Seng kuda, yang sejak tadi dari kaki bukit menunjukkan sikap aneh Tiba-tiba menaikan kedua kakinya tinggi-tinggi dan meringkik keras Lalu membalikan tubuh dan lari meninggalkan tuannya Orang berpakaian bagus dan mahal itu menghela nafas dalam Paling tidak usianya sudah mencapai 50 tahun Meskipun tampangnya sudah mulai keriputan tapi juga membayangkan sifat keras dan buas Tak lama sesudah kudanya pergi, orang ini melanjutkan perjalannya menuju puncak bukit dengan jalan kaki Kira-kira sepeminuman teh lagi dia akan sampai ke puncak bukit hantu, jalan yang ditempuhnya mulai tidak sesukar sebelumnya Semat belukar hampir tak ada sama sekali seperti pernah ditebang dan dirapikan orang Bahkan di hadapannya kini muncul satu jalan kecil dan rata menuju ke puncak Di mulut jalan kecil mendadak sontak sepasang kaki orang ini berhenti melangkah dan laksana dipakukan ke tanah Dia sudah mendengar seribu satu macam kankeran yang ada di bukit itu Tapi adalah tidak menduga sama sekali kalau apa yang disaksikannya di hadapannya saat itu benar-benar akan membuat tubuhnya mengeluarkan keringat dingin 30 tahun yang silam, selagi dia masih seorang pemuda, pemandangan itu belum ada Pastilah apa yang kini dilihatnya berasal dari puluhan manusia yang pernah dikabarkan hilang di bukit hantu Berdiri di situ maulah laki-laki ini membalikan tubuh dan lari meninggalkan bukit tersebut Namun sesuai dengan ketentuan, hari itu adalah hari perjanjian Dia harus datang sesuai dengan sumpahnya Kalau dia mungkin, makhluk aneh mengerikan, yang selalu mendatanginya setiap malam Jumat akan datang lagi kepadanya Dan sekali ini untuk mencekiknya sampai mati, mencopot kepalanya Agaknya tak ada jalan kembali Memutar haluan berarti mati secara mengerikan Sekilas tebayang olehnya istri serta keempat orang anak yang disayanginya Dia akan meninggalkan mereka semua untuk selama-lamanya demi memenuhi sumpah 30 tahun yang lewat Tapi tak apa, dia coba menghibur diri Toh istri dan anak-anaknya kini hidup bahagia dalam sebuah rumah besar dan mewah Harta berlimpah, sawah lading luas, ternak berkandang-kandang Semua kekayaan itu tak akan habis sampai tujuh turunan Dikatupkannya mulut rapat-rapat Dengan menetapkan hati serta pikiran dan melangkah maju kembali Jalan kecil dihadapannya tampak memutih Putih oleh tulang belulang manusia beraneka bentuk Dan di atas jalan tulang belulang inilah kakinya melangkah Kedua tepi jalan kecil itu dibatasi dengan puluhan tengkorak kepala manusia Tubuhnya terasa bergetar Dia terus melangkah Perutnya terasa mual Akhirnya dia sampai di ujung jalan Di hadapannya tegak kini sebuah bangunan kecil yang keseluruhannya terbuat dari tulang belulang manusia Berapa puluh atau berapa ratus manusiakah yang telah jadi korban di atas bukit ini? Dari sela-sela dinding tulang kelihatan merambas asap aneka warna Hidungnya dilanda oleh bau aneh Bau harum aneh yang menggidikan karena berbaur jadi satu dengan bau anjir busuk Bangunan kecil itu mempunyai sebuah pintu yang tidak tertutup Dari tempatnya berdiri, lelaki tadi dapat melihat ke dalam Di dalam bangunan tulang ini tampak duduk seorang lelaki kurus bermuka dasyat Jika dia masih benar seorang manusia maka wajahnya adalah sepuluh kali lebih mengerikan dari wajah setan Manusia ini memiliki rambut putih panjang yang menutupi sebagian wajahnya Di belakang tikar kecil di mana manusia ini duduk terdapat lima buah belanga Di dalam belanga ada cairan masing-masing berwarna hitam, merah, biru, ungu dan hijau Dari setiap belanga mengepul asap yang warnanya sesuai dengan cairan di dalamnya Orang itu menggerakkan kepalanya Rambut putih yang menutupi sebagian wajahnya tersibak Kini kelihatanlah keseluruhan wajahnya yang mengerikan itu Lelaki di ambang pintu serasa terbang semangatnya Sewaktu si muka setan tiba-tiba mengeluarkan suara seperti lolongan serigala di malam buta Begitu kerasnya lolongan itu hingga bangunan tulang belulang serta tanah yang dipijak terasa bergetar Anehnya mulut si muka setan sedikit pun tak kelihatan membuka Sesaat kemudian terdengar suaranya Bagus! Kau datang tepat pada waktunya sunia Sebelum kau melangkah ke hadapanku, sebelum kau memasuki bangunan ini Tanggalkan dulu pakaian bagusmu dan pakai ini ternyata suara si muka setan halus seperti perempuan Hanya saja mengandung pengaruh yang hebat luar biasa Dari balik pakaiannya yang seperti jubah berwarna hitam Dikeluarkannya satu setel pakaian butut penuh tambalan dan bau apek Pakaian itu dilemparkannya ke hadapan orang di ambang pintu yang dipanggilnya dengan nama sunia Setelah lebih dulu menjurah, sunia mengambil pakaian butut bau itu Dibukanya pakaian yang dikenakannya, dilemparkannya jauh-jauh lalu dikenakannya pakaian yang diberikan si muka setan Setelah berganti pakaian dia pun masuk ke dalam bangunan tulang Duduk si muka setan tudingkan jarinya yang kurus dan berkuku panjang Sunia lalu duduk di hadapannya Ceritakan dengan singkat garis kehidupanmu sejak 30 tahun silam kau meninggalkan bukit ini kata si muka setan pula Sunia menelan ludahnya baru menjawab Berkat ilmu yang datuk ajarkan aku telah menjadi kaya raya Aku kawin dan punya empat orang anak, kau senang Bahagia sunia mengangguk Pada detik kau duduk di hadapanku ini, kau telah dan harus meninggalkan kesenangan dan kebahagiaan itu Aku tahu datuk, jawab sunia Kau bakal dapat kebahagiaan lain Asal saja kau tempuh kaya hidup seperti yang kututurkan 30 tahun yang lewat aku akan tempuh datuk Lengkap dengan syarat utamanya Lengkap dengan syarat utamanya Mengulang sunia Bagus Sekarang coba kau katakan syarat utama itu Syarat utama itu ialah setiap permulaan tahun berlaru Aku harus membunuh anakku yang paling kecil dan melemparkannya ke dalam laut Suara sunia bergetar Bagus Ternyata kau betul-betul masih ingat syarat utama itu kata seng datuk pula Lalu dari mulutnya keluar suara tawa aneh menggidikan Kemudian sambil menuding ke belakang dia bertanya Adakah kau melihat lima buah belanga itu ada datuk? Berdirilah sunia berdiri Di dalam belanga itu terdapat cairan berlainan warna Masing-masing cairan harus kau minum sebanyak tiga teguk Sebagian sisanya diguyurkan ke kepala dan badanmu Segera mulai dengan belanga di ujung kiri Sunia melangkah mendekati belanga di ujung kiri Di situ terdapat cairan berwarna merah pekat, kental dan mengepulkan asap Sesuai dengan perintah seng datuk muka setan maka diminumnya cairan itu sebanyak tiga teguk Belum lagi minum, baru mencium bau cairan, perutnya sudah terasa muar dan tenggorokannya mau muntah Kau ragu sunia suara seng datuk bernada menegur dan mengancam sunia Segera meneguk cairan busuk itu tiga teguk Lalu menyeram kepala dan badannya dengan cairan yang sama Kemudian dia mendekati belanga kedua dan seterusnya Sudah datuk, suara sunia seperti tercekik Bagus! Sekarang duduk di hadapanku dengan sekujir kepala serta pakaian basah kuyuk dan berbau busuk Sunia duduk kembali di hadapan si muka setan Pejamkan matamu sunia Sunia menurut dan pejamkan matanya Sekarang buka sunia Buka kedua matanya Pandangan matanya kini membersih tanah Liar menyeramkan Bagian mati yang tadi putih kini kelihatan merah Bagaimana perasaanmu bertanya datuk Tubuhku terasa hangat Sangat ringan Di samping itu ada perasaan aneh Yang aku tidak tahu Menyelimuti diriku Itu bukan perasaan aneh Kau harus dapat menerangkannya Ayo sunia berpikir kemudian menjawab Betul Bukan perasaan aneh Perasaan itu adalah nafsu Nafsu untuk membunuh Nafsu untuk ingin melihat kematian manusia lain Secara mengerikan orang tua Berambut putih panjang Bermuka setan tertawa panjang Bukan hanya nafsu untuk membunuh sunia Bukan hanya hasrat untuk melihat kematian yang menyeramkan Tapi ada lagi satu nafsu kini mendekam dalam tubuhmu Nafsu kotor sunia mengangguk aneh Ya, nafsu kotor, katanya mengulang Nafsu terhadap perempuan, sambungnya dengan suara bergesis Kembali seng datu keluarkan suara tertawa panjang Bilakah sudah meninggalkan tempat ini Kau harus hidup menurut kehendak hatimu sunia Menurut nafsu yang kini tertanam dalam dirimu Kau boleh membunuh semua mu Kau boleh mengumbar nafsu mu terhadap perempuan Mana saja yang kau inginkan Tentunya kau pilih yang cantik-cantik Bukan sunia Tak peduli anak atau istri orang Apalagi janda Hik, hik, hik sunia hanya bisa mengangguk Sebelum pergi kau harus tinggal di sini selama satu minggu Sesudah itu baru kau boleh pergi Dengar sunia, tentu datuk Kelap jika ilmu itu telah kau kuasai Dunia luar akan menjadi geger Dan tak satu tokoh silat atau orang sakti pun di dunia luar yang dapat mengalahkanmu Itulah kehebatan ilmu siluman cipataanku Seng datuk tertawa lagi panjang dan lama Sunia ikut tertawa Tiba-tiba seng datuk hentikan tawanya dan berdiri Kau akan tinggal selama tujuh hari di sini Selama tujuh hari kau akan tidur bersamaku Melayaniku sambil aku mengajarkan ilmu padamu Kau dengar dan mengerti Sunia dengar datuk Tapi kurang mengerti Seng datuk menyeringai dan tertawa kembali Tiba-tiba dia buka jubah hitamnya Dan kini dia tegak berdiri di hadapan sunia Dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali Sunia terbeliak kaget Dari sosok tubuh telanjang yang berdiri di hadapannya itu Tidak disangkanya kalau seng datuk ternyata adalah seorang perempuan Datuk, jadi kau, hik, hik, hik Aku memang seorang perempuan sunia Kau kecewa tubuhku tidak sebagus Tubuh perempuan muda tanda seruti Tidak datuk, sahut sunia Walau yang dilihatnya memang hanya tubuh tinggal kulit pembalut tulang Perut dan dada keriput Sekarang kau harus lebih dulu melayaniku sunia Meski tubuh itu jelek luar biasa Tapi nafsu aneh mendekam dalam dirinya telah membakar birahi sunia Dia mengangguk dan melangkah mendekat Lalu seperti seekor singa lapar dirangkulnya tubuh seng datuk Keduanya segera saja berguling di lantai Pagi hari ke-8 Sunia duduk di hadapan seng datuk mukasetan Semua ilmu baru cipataanku telah kau kuasai sunia Sebelum kau meninggalkan tempat ini akan ku tegaskan lagi beberapa hal kepadamu Pertama begitu turun dari bukit ini kau harus pergi ke teluk GONGGO di pantai utara Aku telah membangun sebuah tempat di sana yang dapat kau tinggali sebagai istana Dari luar pintu bangunan itu hanya merupakan sebuah goa buruk Mudah saja mencarinya Hal kedua yang akan ku beritahukan ialah selama dunia terkembang kau tak berakal mengalami kematian Kecuali jika terjadi dua hal Pertama kau tak boleh kena air hujan Jika itu sampai terjadi ilmu siluman yang kau miliki akan luntur dan seseorang dengan mudah bakal dapat membunuhmu Pantangan kedua yang bisa menyebabkan kematianmu ialah binatang itu Datuk buka setan mendungak ke atas langit-langit bangunan Di sana di dalam sebuah sangkar yang terbuat dari tulang-tulang iga manusia tampak seekor burung nuri merah Nyawamu adalah juga nyawanya sunia Dengan kata lain kau baru bisa mati kalau seseorang membunuh burung itu Bagaimana kalau binatang itu sewaktu-waktu sakit dan mati Apakah aku juga akan mati Datuk? Tidak, kau tidak akan mati Cuma mampus Karenanya kau harus rawat dia baik-baik kata Datuk sambil tertawa gelak-gelak Dan jangan lupa syarat utama tempoh hari Kau tidak diperkenankan menjenguk anak istrimu Pada hari pertama pergantian tahun kau baru boleh mendatangi mereka Tapi hanya untuk membunuh anakmu yang paling kecil Tahun berikutnya anakmu yang paling muda, begitu seterusnya Jika keempat anakmu sudah habis maka kau harus mencari anak orang lain Tapi yang berusia tidak boleh lebih dari tiga tahun Sunia mengangguk tanda mengerti Jika kau lalai melaksanakan syarat itu maka siluman peliharaanku akan mendatangimu Menyiksamu selama tujuh tahun sebelum menamatkan riwayatmu Seng Datuk lalu mengambil burung nuri dalam sangkar dan menyerahkannya pada Sunia Bawa ini dan simpan di istanamu di Teluk Gonggo Sebelum kau pergi ada satu hal yang akan terjadi Sunia Hal apakah Datuk tanya Sunia sambil mengambil burung nuri Nanti kau akan lihat sendiri Jika hal itu sudah terjadi kau bakarlah bangunan ini dengan segala apa yang ada di dalamnya Dengan segala apa yang ada di dalamnya Ingat itu baik-baik selesai berkata begitu Datuk muka setan menyeringai aneh Kau puas melayaniku selama satu minggu Sunia puas Datuk Diam-diam Sunia menduga Seng Datuk akan menyuruhnya lagi melayani nafsu gilanya Seng Datuk melolong panjang Bagus Kalau begitu aku akan mati dengan perasaan tenang selesai berkata begitu Seng Datuk hantamkan tinju kanannya ke kepalanya sendiri Prat! Tak ampun lagi kepala itu pun pecah Darah dan otak berhamburan Tubuhnya terguling tanpa nyawa Sunia kaget bukan main Tubuhnya bergetar dan dari selat bibirnya tiba-tiba melesit suara tertawa aneh di susu suara lolongan seperti serigala Dia tertawa menyaksikan kematian menyeramkan gurunya sendiri Sesuai dengan pesan Seng Guru Semua yang ada di dalam bangunan harus dimusnahkan Tiga bukit hantu kata orang kedai sambil memandang tamunya yang duduk mengunyah nasi di hadapannya Wiro mengangguk Orang muda, rupanya kau belum pernah mendengar berita atau cerita tentang bukit itu hingga menanyakan jalan terdekat menuju ke situ Banyak sekali yang ku dengar pak, kalau begitu pikiranmu kurang sehat Selama ini tak seorang pun berani dekat-dekat ke sana, apalagi bermaksud mengunjunginya Siapa yang berani mendekati bukit itu tak pernah kembali Jangankan kau yang punya satu nyawa, sekalipun kau punya tiga nyawa pasti ketiga nyawamu bakal melayang Sudahlah pak, kalau kau tak keberatan tunjukkan saja arahnya Soal mati biar aku yang tanggung akibatnya Sebatnya, pemilik kedai angkat bau Dia menunjuk lewat pintu kedai Lihat gunung itu Wiro manggut Itu gunung murio Pergilah ke arah tenggara Di sana akan kau temui daerah berbukit-bukit Bukit paling tinggi itulah bukit hantu selesai makan Wiro membayar apa-apa yang dipesannya lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu diikuti pandangan pemilik kedai Masih ada saja orang yang mencari mati di dunia ini gumamnya Dengan mengandalkan ilmu larinya, tak lama setelah matahari pagi naik Pendekar 212 Wiro Sableng sudah sampai di puncak bukit hantu Ternyata dia terlambat Hanya sepenanakan nasi sebelumnya Sonia meninggalkan tempat itu Yang ditemuinya hanyalah tumpukan tulang belulang yang menghitam jadi arang Ketika diperhatikannya lebih teliti Di bawah tumpukan tulang belulang putih itu Dilihatnya sesosok tubuh manusia yang telah gosong Dengan sebatang cabang kayu kecil disibakannya tulang-tulang itu Pasti ini si keparat datuk siluman, kata Wiro dalam hati Sialan! Aku terlambat! Seseorang telah duluan membunuhnya meskipun bukan dia yang turun tangan Namun murid yang sintogen deng ini merasa lega juga karena manusia penibu malapetaka besar bagi dunia perselatan telah tamat riwayatnya Karena tak ada hal lain yang akan dilakukannya maka Wiro segera meninggalkan bukit hantu sambil bersiul-siul Jalan yang ditempuhnya justru yang sebelumnya juga ditempuh oleh sunia Satu bulan yang lalu, beberapa tokoh silat di wilayah timur telah meminta bantuan pendekar 212 Untuk memusnahkan datuk siluman yang bercokol di bukit hantu Hidup matinya manusia jahat ini amat menentukan ketenteraman dunia perselatan Bukan rahasia lagi bahwa diketahui datuk siluman itu telah menciptakan suatu ilmu hitam yang amat hebat Dan kelak akan menimbulkan malapetaka dasyat bila mana tidak segera dicegah Nyatanya kini datuk golongan hitam itu telah menemui ajalnya Seseorang telah menghancurkan datuk kepalanya lalu membakar seng datuk bersama tempat kediamannya Siapakah yang telah melakukan hal itu? Jago atau tokoh silat dari mana? Tentu saja Wiro tidak mengetahui kalau datuk siluman sengaja bunuh diri setelah lebih dulu Mewariskan semua ilmu hitam yang dimilikinya kepada murid tunggalnya yang cuma digembleng selama satu minggu yaitu Sonia Kita tanggalkan dulu perjalanan Wiro dan mengikuti perjalanan Sonia Saat itu dia tengah menuju ke pantai utara, yaitu sesuai dengan perintah gurunya Dia berada sekitar 2 jam perjalanan di depan Wiro Menjelang tengah hari Sonia sampai di tepi sebuah telaga berair jernih Dia berhenti di situ dan duduk di bawah pohon yang rindang Burung nuri dalam sangkar tulang yang jadi pautan nyawanya diletakkan di tanah dijaganya hati-hati Udara yang panas seperti saat itu membuat dia ingin turun ke telaga dan mandi Tapi dia khawatir kalau-kalau di sekitar situ ada binatang buas yang selagi dia mandi menyergap burung nurinya Sekali burung itu disergap binatang buas maka putus pula lah nyawanya Setelah hilang letihnya, Sonia bersiap meninggalkan tepian telaga Pada saat itulah lapat-lapat didengarnya suara rentak kaki kuda dan gemeletak roda-roda kereta Sonia menyelinap dan bersembunyi kebalik pohon besar Tak lama kemudian kelihatanlah serombongan penunggang kuda mengawal sebuah kereta barang Begitu melihat telaga berair jernih dan sejuk, lelaki gemuk berpakaian bagus yang duduk di samping kusir kereta berseru Kita istirahat dulu di sini maka rombongan pun berhentilah Lelaki gemuk berpakaian bagus itu adalah seorang saudagar kayu yang tengah membawa barang dagangannya menuju Jepara Namanya Raden Mas Kuncoro Bersamanya ikut lima orang pengawal yang dipimpin oleh Rah Brojo, seorang jago silat berkepandaian tinggi Memang meskipun masa itu daerah Jawa Tengah cukup aman Tetapi saudagar seperti Raden Mas Kuncoro mana berani mengangkut barang tanpa pengawal Sudah lazim para pedagang menyewak pengawal-pengawal berkepandaian tinggi demi keselamatan harta dan nyawa selama perjalanan Seng saudagar turun dari kereta Setelah meneguk air sejuk dari dalam sebuah kantong kulit yang dibawanya Dia pun melangkah ke tepi telaga guna mencuci muka serta kakinya Saat itulah pandangannya menangkap sosok tubuh sunia yang berdiri di balik pohon besar sambil memegangi sebuah sangkaraneh berisi nuri merah Raden Mas Kuncoro adalah seorang saudagar yang gemar memelihara burung Di tempat kediamannya sengaja dia membangun sebuah bangunan besar di mana dipeliharannya puluhan jenis burung yang bagus-bagus Melihat sunia berdiri memegangi burung nuri tertariklah hatinya Dia seperti tidak melihat kelainan pada tampang dan pakaian sunia Pikirannya hanya tertujuk pada burung dalam sangkar tulang Sementara rombongan duduk di tepi telaga sebelah lain, Kuncoro melangkah mendatangi sunia Burung nuri itu bagus sekali, Raden Mas Kuncoro menyapa sambil tersenyum Sunia diam saja Burung mu ya, kenapa sunia balik bertanya Bagus sekali, bagus sekali Belum pernah aku melihat nuri seperti satu ini Saudagar itu membungkuk agar dapat melihat binatang itu lebih jelas Sangkarnya kenapa aneh begini bagiku tidak aneh Sahut sunia kaku Kuncoro mengangkut kepalanya Sikap pemilik burung itu dianggapnya tidak ramah Membuatnya tidak enak Ketika diperhatikannya tampang sunia hatinya tambah tidak enak Ada rasa ngeri melihat wajah manusia itu Lalu pakaiannya yang kotor penuh tambalan dan bau busuk yang membersit dari tubuh orang itu Dengar saudara, kata Kuncoro Aku seorang penggemar burung Kau mau menjual nuri ini sunia seperti kaget Tetapi sesaat kemudian dia tersenyum Senyum aneh di matu seng saudagar Katakan saja harganya pasti ku bayar Katara dan Mas Kuncoro seraya merabah sabuk uang di pinggangnya Burung ini tak ku jual, kata sonia, tandas 10 ringgi temas, kata Raden Mas Kuncoro tak tanggung-tanggung 10 ringgi temas adalah harga gila dan amat mahal untuk seekor burung meskipun sebagus nuri itu Tapi bagi seseorang yang senang akan suatu benda harga bukan menjadi persoalan Apalagi bagi seorang seperti saudagar itu 10 ringgi temas bukan apa-apa baginya Dengan tenang Kuncoro keluarkan sabuk uangnya Sonia pencongkan mulut dan berkata 50 ringgi temas pun burung ini tak akan ku jual Saudagar itu terkesiap sejenak Dia berpikir-pikir Lalu sambil tersenyum dia berkata Begini saja saudara, kau ikut ke rumahku Di sana kau boleh pilih 3 ekor nuri yang sama seperti ini Kemudian ku tambah 20 ringgi temas dan serahkan nuri itu pada kuseng Saudagar merasa pasti kali ini sonia akan menyetujui Tapi jawaban sonia membuat dia terkejut Sekali aku bilang burung ini tidak dijual, tetap tak akan ku jual Kau tidak tulip bukan 3 burung nuri ditambah 30 ringgi temas katara dan mas Kuncoro sambil mengangkat kedua tangannya Sekalipun nyawamu nanti kau berikan padaku burung ini Tak akan ku jual sahut sonia dan memutar tubuh meninggalkan tempat itu Kuncoro memegang bahunya Tawaranku masih belum selesai Aku bisa menaikannya lagi Berapa kau suka, saudara? Kau jangan main-main Sonia hentikan langkahnya Berpaling menghadapi Kuncoro Sepasang matanya membersipkan sinar aneh Sinar menggidikan Siapa bilang aku main-main? Aku akan buktikan bahwa aku tidak main-main Nah mampuslah sonia mengangkat tangan kanannya Lima jari tangan kanannya yang berkuku panjang terpentang mengerikan Lalu terdengar pekekra dan mas Kuncoro Tubuhnya roboh di tepi telaga Mukanya hancur mengerikan Hampir tak dapat dikenali lagi Hidungnya tanggal dan mulutnya robek Itulah keganasan cakar siluman Ilmu yang telah dipergunakan sonia untuk menamatkan seng saudagar Hanya dengan sekali gerakan saja Mendengar jeritan Kuncoro dan melihat sosok tubuh saudagar itu roboh ke tanah Lima pengawal tersentak kaget dan melompat mendatangi Rah Brojo paling depan Matanya membeliak melihat kematian seng saudagar Suaranya bergetar, rahangnya menggembung Orang asing Pasal apakah maka kau sampai membunuhnya begini keji Tak ada pasal tak ada lantaran Jawab sonia Kenapa kau lalu membunuhnya Karena aku ingin membunuhnya Habis perkara kalau begitu kau adalah Iblis Eden yang harus dihajar Rah Brojo hantamkan satu jotosan Kedada sonia Gerakannya cepat dan keras Yang diserang tertawa aneh Sinar mengerikan kembali Membersit di kedua matanya Dia berkelit mengelakkan jotosan lawan Dilain kejap sambil dibarengi teriakan Mampuslah Tangan kanannya kirimkan cekaran ke muka kepala pengawal itu Sebagai kepala pengawal kereta dagang Rah Brojo memiliki ilmu silat tinggi ditambah segudang pengalaman Cepat-cepat dia menghindar ke samping Cekaran lawan berhasil dielakannya Tapi kelima jari tangan itu tiba-tiba saja membalik cepat dan memburu ke mukanya Kali ini Rah Brojo tak sanggup lagi berkelit Jeritannya yang terdengar Tubuhnya terhempas ke tanah Dia mati dengan muka rusak mengerikan seperti yang barusan di alami Raden Mas Kuncoro Manusia biadab Bersiaplah untuk mati teriak seorang pengawal kereta Bersama tiga kawannya dengan bersenjatakan golok dan dibantu pula oleh kusir kereta yang memegang sepotong besi panjang Mereka serentak mengurung dan menyerbu Sonia Di keroyok lima begitu rupa Sonia menunggu dengan keluarkan suara aneh Dengan tangan kiri masih tetap memegang sangkar tulang Lelaki ini berkelebat Kelima penyerangnya terkesiap ketika mendapatkan orang yang menjadi sasaran lenyap dari hadapan mereka Senjata masing-masing malah ada yang saling beradu satu sama lain Belum habis rasa kaget mereka tiba-tiba terdengar bentakan Mampuslah setelah itu suara pekik terdengar susul menyusul Empat pengawal tersungkur di tanah dengan muka hancur mengerikan Satu-satunya yang masih hidup yakin kusir kereta Yang lumernya linia tanpa tunggu lebih lama segera putar badan ambil langkah seribu Tapi nasibnya cuma tertunda tiga langkah Pada langkah keempat lima jari tangan dengan ganas berkelebat di depannya Untuk kesekian kalinya lima jari siluman meminta korban Sonia membersihkan tangannya yang penuh darah Lalu dia menggeledah pakaian para korban Setiap uang dan benda berharga yang ditemuinya diambilnya Jumlah terbanyak yang didapatnya adalah dari tubuh Raden Mas Kunchoro Pendekar 212 Wirosableng yang sampai di tempat itu dua jam kemudian Merasa heran menemukan beberapa ekor kuda dan kereta tanpa kelihatan seorang manusia pun Namun keheranannya itu berubah menjadi rasa terkejut Sewaktu menemui tujuh mayat yang bergelimpangan di tepi telaga Semuanya mati dengan muka hancur mengerikan Murid sento gendeng ini mengerenit Geleng-geleng kepala dan garuk rambutnya Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini? Rombongan itu diserang rampok? Lalu mengapa kereta barang tidak diganggu? Gila maki Wiros dalam hati Setelah mengurus jenazah itu Sebisa yang dilakukannya dia lalu lanjutkan perjalanan Empat sonia sengaja menempuh hutan belantara agar lebih cepat sampai ketujuan Yaitu teluk gonggo di pantai utara Namun sewaktu malam tiba dan perutnya terasa lapar Mau tak mau dia segera mendatangi kampung terdekat Kampung Waringin merupakan kampung ramai karena terletak di persimpangan tiga jalan arus perdagangan Kampung ini tidak beda dengan sebuah kampung kecil Di sini terdapat sebuah rumah makan yang bagian belakangnya disewakan untuk penginapan Kesinilah sonia pergi untuk mengisi perutnya Di dalam rumah makan saat itu telah banyak pengunjungnya Kedatangan sonia tentu saja menarik perhatian tamu dan pemilik kedai Bajunya yang kotor penuh tambalan dan bau badannya yang busuk membuat semua orang merasa jijik dan menjauhi Tapi sonia mengambil tempat duduk tanpa perdulikan hal itu Pengemis dari mana yang berani-beranian masuk ke kedai ku kata pemilik kedai dalam hati dengan menyongkol Mula-mula hendak disuruhnya sonia keluar Tapi ketika dilihatnya wajah sonia yang membayangkan sinar aneh Beratlah dugaannya bahwa sonia adalah seorang pengemis berotak miring Agar tidak terjadi keributan maka pemilik kedai ini membiarkan saja sonia duduk di salah satu sudut Sonia berseru memanggil pelayan dan memesan makanan Setelah mendengar makanan apa yang diminta oleh tamunya Maka bertanyalah pelayan rumah makan itu Pengemis, apakah kau punya cukup uang untuk membayar harga makanan mahal yang kau pesan air muka sonia? Sonia tampak berubah Kelam membatu dan sepasang matanya membersihkan sinar mengcidikan Katakan berapa harga kepalamu Aku akan bayar detik ini juga kata sonia pada si pelayan Karena ngeri, si pelayan cepat-cepat memutar tubuh Ucapan sonia ini membuat semua orang tambah memperhatikannya dan juga burung nuri dalam sangkaraneh yang diletakannya di atas meja Kebetulan saat itu di rumah makan tersebut terdapat rombongan Adipati cokroni ngerat dari leles Sambil menyantap makanannya Adipati memperhatikan gerak-gerik sonia Sekali-sekali dia berbisik pada pembantu yang duduk di sampingnya Selesai makan Seng Adipati mengatakan sesuatu pada pembantunya itu dan si pembantu lalu berdiri Melangkah kehadapan sonia yang saat itu asyik menggerogoti paha ayam goreng Pengemis, demikian pembantu Adipati menegur Selesai makan harap kau menemui atasanku Adipati leles Beliau ingin bicara soal burung yang kau bawa ini Tidak menjawab apa-apa Seperti tidak mendengarkan orang bicara Sonia terus saja melahap paha ayam Pembantu Adipati itu kembali ke tempatnya Mereka menunggu sampai Sonia selesai makan Setelah selesai makan dan kelihatannya Sonia masih tetap saja duduk tenang-tenang di tempatnya Cokroningrat berkata pada pembantunya Mungkin dia lupa Panggil lagi Suruh ke sini Si pembantu datangi Sonia sekali lagi Pengemis Seperti kata ku tadi lekas kau menghadapi Adipati Sepasang netus Sonia menyipit Jika dia yang perlukan aku Suruh dia merangkak kemari Kata-kata itu diucapkan Sonia dengan suara lantang Hingga semua orang dalam rumah makan ikut mendengar dan terkejut mendengar ucapan yang berani serta kurang ajar itu Adipati leles sendiri kelihatan berubah wajahnya Serta merta, merasa terhina, dia berdiri dan mendatangi meja Sonia Dia menyeret sebuah kursi dan duduk di hadapan lelaki yang diduganya pengemis itu Kata-katamu tadi kasar dan kurang ajar Kau tak tahu tengah berhadapan dengan siapa Pengemis bau berlalulah dari hadapanku Atau ku semburkan seribu kata hina dan kotor di muka murahang Cokroningrat menggembu Sebetulnya ingin sekali dia menampar muka pengemis itu Tapi mengingat dia ada satu maksud maka ditahannya kemarahannya Dia melirik pada burung nuri merah Burung ini milikmu Sonia mengangguk Sikapnya tak acuh Sangkarnya aneh Dari tulang Tulang kambing atau tulang kerbau Sonia menyeringai Itu bukan tulang kambing Bukan tulang kerbau Bukan tulang binatang Itu tulang belulang manusia Adipati Cokroningrat terkejut Diperhatikannya lagi sangkar itu Dia memang belum pernah melihat tulang belulang manusia Tapi kalau itu dikatakan tulang-tulang manusia tak percaya dia Pengemis ini agaknya berotak miring Dengar, burung itu tak pantas kau pelihara Kau pasti tak bisa merawatnya Jual saja padaku Oh, itu rupanya maksudmu Ujar Sonia dan lagi-lagi sambil menyeringai Berapa kau sanggup membelinya Adipati dua ringgit perak Sonia Tertawa gelak-gelak Setan, kenapa pengemis ini tertawa Dasar gila maki Cokroningrat dalam hati Dari balik pakaiannya Sonia mengeluarkan dua ringgit emas Dan meletakannya di atas meja Terkejutlah Seng Adipati Juga semua orang yang ada di situ Siapa menduga kalau pengemis dan macam begitu memiliki dua ringgit emas Malu dan terhina Adipati leles dan berkata Baiklah, akan ku bayar tiga ringgit emas Sonia kembali mengeruk pinggang pakaiannya Dikeluarkannya tiga ringgit emas dan diletakannya di atas meja Sudah, ku beli nurimu enam ringgit emas Adipati itu cepat-cepat meletakkan enam ringgit emas di hadapan Sonia Sebaliknya Sonia pun keluarkan enam ringgit emas Dan menyodorkannya ke hadapan Cokroningrat Kini marahlah Adipati itu Tapi dia berusaha menahan diri Katakan berapa kau mau jual burung itu Sonia Tertawa Sebuah kantong kulit digebrakannya di atas meja Ini adalah kantong milik saudagar Kuncoro yang telah dibunuh dan dirampoknya Kantong itu digoyang-goyangnya Terdengar suara berdering Di dalam kantong itu terdapat lebih dari seratus ringgit emas Kau mau? Gelaplah muda Cokroningrat Dia benar-benar dibikin malu Pengemis sinadina Mulut dan sikapmu benar-benar keterlaluan Ambil uangmu dan berlalu dari hadapanku Paduka Adipati sialan haram jadah Kalau kau bukan orang sinting Sudah ku pecahkan batok kepalamu sinting atau tidak Biar aku beri pelajaran manusia kurang ajar ini yang berkata adalah pembantu Adipati Tapi Seng Adipati cepat menarik pembantunya Setelah mengambil uangnya yang enam ringgit dari atas meja dia kembali ke tempat duduknya semula Dia tak mau terjadi keributan dalam rumah makan itu Dia bebisik pada pembantunya Kita hadang dia di tengah jalan Seng pembantu mengerti dan mengangguk Aneh, kenapa lampu pada mati ujar pemilik rumah makan Dia memanggil pelayan dan menyuruh agar lampu dihidupkan Karena tak ada jawaban maka lampu-lampu itu dihidupkannya sendiri Ketika seluruh rumah makan terang-benderang kembali maka terkejut dan hebahlah semua orang yang ada di situ Betapakan tidak Pelayan rumah makan kedapatan menggelepak di lantai dengan muka hancur mengerikan Nyawanya tak disansikan lagi pasti sudah melayang Di seberang sana, Adipati Cokroningrat beserta pembantunya mengalami nasib yang sama Mati dalam keadaan masih duduk di kursi masing-masing Muka hancur, hidung tanggal, biji-biji mata berbusayan dan bibir robek Tubuh Seng Adipati dan pembantunya berada dalam keadaan kaku tegang Begitu juga si pelayan yang malang Nyatalah bahwa ketiganya telah ditotok sebelum dibunuh Memandang ke sudut ruangan, pengemisannya tadi dan juga burung nurinya tak ada lagi di situ Di meja hanya ada sekeping uang perak Sesuai dengan harga makanan yang dipesannya Sonia, tak mau melewati Jepara karena dia ingin lekas-lekas sampai di Teluk Gonggo Dengan ilmu larinya yang aneh, yang dipelajarinya secara aneh dari Datuk Siluman Pada hari ketiga dia sampai pada suatu daerah liar penuh dengan batu-batu Di sini angin bertiup sangat keras Satu pertanda bahwa tak lama lagi dia akan sampai di daerah pantai Menjelang rembang petang, ketika dia mendungak memandang langit, berubahlah para sunia Dari arah tenggara berarak cepat awan tebal hitam Dalam waktu singkat mendung telah menyungkup udara sedang di kejauhan kilat tampak mulai menyambar Sesekali diselingi suara gelegar guntur Dia berhenti berlari, memandang berkeliling mencari tempat untuk berteduh bila hujan turun Tak ada sebatang pohon pun yang tumbuh di daerah berbatu-batu itu Sekalipun ada tak mungkin dia bisa berlindung tanpa terkena air hujan Angin bertiup tambah kencang Sonia tambah cemas Burung dalam sangkar tulang kelihatan gelisah Binatang ini menggelapar kian kemari dan mengeluarkan suara aneh Membuat Sonia bertambah kecut Dalam keputus asaannya Sonia berlari kencang ke jurusan timur Memang nasibnya baik Kira-kira sepeminuman teh berlari di salah satu lamping bukit batu ditemuinya sebuah lubang setinggi dada Tak menunggu lebih lama dia segera memasuki lubang ini Hanya beberapa saat saja setelah dia masuk ke dalam lubang hujan lebat turun laksana dicurahkan dari langit Sonia menarik nafas lega Wajahnya yang tadi pucat karena ketakutan kini berdarah kembali Dia coba masuk lebih jauh ke dalam lubang agar jangan sampai terkena tampiasan atau percikan air hujan Angin bertiup keras dan dingin Akhirnya dia duduk menjelap lok dalam lubang itu Setelah duduk beberapa lama Sonia merasakan sesuatu yang aneh Hawa dingin dari luar tidak terasa lagi meskipun angin masih terus bertiup Di sekitarnya teras hangat Di samping itu hidungnya mencium bau harum semerbak Tak syak lagi hawa hangat dan bau harum itu pastilah datang dari dalam lubang Mungkin ada makhluk penghuni di dalam sana Tapi mengapa lubang itu tampak gelap dan seperti buntu Sambil terus membawa burung nuri dalam sangkar Perlahan-lahan Sonia masuk membungkuk-bungkuk lebih jauh ke dalam lubang Tambah ke dalam tambah hangat terasa udara dan bau harum semakin keras Di sebelah atas lubang batu itu tampak tambah meninggi Hingga kalau tadi dia harus membungkuk-bungkuk Kini dia dapat berjalan seperti biasa Langkahnya terhenti di hadapan sebuah batu besar hitam dan rata Semula disangkanya dia sudah sampai di ujung lubang dan buntu Namun sewaktu diperhatikannya baik-baik Di samping kanan batu ditemuinya sebuah celah sepemasukan tubuh manusia Sonia melangkah mendekati celah Hati-hati dia mengulurkan kepalanya Mengintai ke ruang di belakang batu Sepasang mata Sonia membesar ketika menyaksikan pemandangan yang hampir tak dapat dipercayanya Tepat di belakang batu hitam itu terdapat sebuah tangga terbuat dari batu malma putih Menurun menuju sebuah ruangan empat persegi yang lantainya dihampari permadani merah berbunga-bunga Di atas permadani itu duduk seorang lelaki tua bermuka putih Berambut kehuah menjelabau Di hadapannya bersilah seorang perempuan berpakaian kuning polos Yang wajahnya tak dapat dilihat oleh Sonia karena duduk memungguni batu Pada saat itu terdengar si orang tua berambut kehuah berkata Muridku, batapapun seseorang mendalami ilmu silat dan kesakitan Harus pula mempelajari ilmu yang menyangkut keagamaan Serta segala sesuatu yang ada hubungannya dengan budi nurani manusia luhur Itu semua akan menjadi semacam kendali baginya Untuk mempergunakan kepandaian silat serta kesaktiannya Hanya untuk maksud kebaikan semata Bukan untuk berbuat jahat Agama dan hati nurani luhur mengingatkan seseorang Untuk tidak menyeleweng dari real kebenaran Menjaganya agar jangan menjadi sesat Karena itulah meski saat ini kau telah memiliki ilmu silat yang tinggi Namun kau belum mengizinkan kau meninggalkan tempat ini Guna mencari musuh besarmu Soal balas dendam soal mudah duyana Kau harus tinggal di sini selama dua tahun lagi Guna mempelajari agama dan seluk beluk budi luhur Sambil belajar itu semua kau sekaligus dapat pula melatih dan memperdalam ilmu silatmu Bukankah itu lebih baik bagimu jika ayang berpendapat begitu tentu itu memang lebih baik Dan saya akan menurut saja Jawab perempuan berpakaian kuning Kini mengertilah sunia Kedua orang itu adalah guru dan murid Dan sang murid dapat dipastikannya adalah seorang gadis Meski dia belum dapat melihat paras gadis itu Namun satu hawa jahat telah menggerayangi diri sunia Sepasang matanya memancarkan sinar aneh Ujung lidahnya tiada henti dileletkan membasai bibir sedang cuping hidungnya kembang kempis Nafsu kotor mulai membakar manusia dengan cepat Nah muridku, ku harap kau tidak kecewa dengan keputusanku ini Kata sang guru Sama sekali tidak ayang Menyahuti murid yang bernama Duyana Malah saya mengaturkan banyak terima kasih atas perhatian dan petunjuk ayang Apa yang ayang lakukan semata adalah untuk kebaikan saya Sang guru mengangguk-angguk Lalu batuk-batuk beberapa kali Sesaat dia memandang ke arah batu hitam di atas ruangan Dia tampak tersenyum lalu buka mulut Kalau ada tamu di luar sana Mengapa berdiri saja? Silahkan masuk Sonia terkesiap Dia menahan nafas Si lambut kehuang itu rupanya memiliki indera ke-6 Dengan menyeringai kemudian Sonia memasuki celah Batu lalu melangkah menuruni anak tangga demi anak tangga Si orang tua memberi isyarat pada muridnya Duyana berdiri lalu duduk di sudut ruangan Di ujung ruangan Sonia hentikan langkah Sesaat pandangannya saling beradu dengan match orang tua itu Sebuah lampu kecil kelihatan terletak di sebuah ruangan lain Lalu sebuah pendupaan yang mengeluarkan asap harum Sonia melirik pada Duyana Ternyata gadis itu memiliki paras cantik Tambah berkobarlah nafsu terkutuk dalam tubuh murid Datuk Siluman ini Perlahan-lahan dia melangkah kehadapan orang tua yang duduk bersilah di atas permadani merah Lima sekali saja melihat paras Sonia baik si orang tua maupun Duyana Segera mengetahui bahwa manusia bertampang buruk Bengis yang mengenakan baju dekil bertambal-tambal ini bukan seorang manusia baik-baik Sinar matanya menunjukkan hal itu Namun demikian si orang tua penghuni goa batu mempersilahkan tamunya duduk dengan sikap ramah Tamu aneh yang datang membawa burung nuri dalam sangkar aneh Apakah kau seorang pemburu namaku Sonia? Aku bukan pemburu, jawab Sonia dengan adekaku Kau sendiri siapa? Dia balik bertanya Yang ditanya tersenyum Orang memanggilku malaikat berambut kelabu Tapi walau bagaimanapun aku hanyalah seorang manusia biasa Seorang tua pot keriput yang sudah dimakan usia Namaku Akik Mapel Sonia seperti tidak acuh mendengar jawaban itu Dia lebih tertarik pada gadis yang duduk di sudut ruangan Dia berpaling pada Duyana dan memandang lekat-lekat Dipandang begitu rupa dengan hati kesal Duyana tundukan kepala Untuk kesekian kalinya Sonia basahi lagi bibirnya dengan ujung lidah Akik Mapel juga mulai merasa tak suka dengan tindak tanduk tamu yang tidak diundang ini Gadis itu muridmu tanya Sonia Akik Mapel mengangguk Sejak tadi dia telah mencium bau busuk yang keluar dari tubuh dan pakaian Sonia Masih untung ruangan itu dia sapi dengan ramuan pengharum Di luar hujan Aku terpaksa berteduh di sini menerangkan Sonia Aku tahu Sebenarnya kau datang dari mana dan hendak menuju kemana Sonia mengerling lagi pada Duyana Lalu angkat bau Aku tidak tahu datang dari mana dan kau mau kemana Ah itu adalah lucu Kata adik Mapel Dia menggoyangkan kepalanya pada muridnya Lekas hidangkan minuman untuk tamu kita Tak usah Aku tak haus Jawab Sonia cepat Dia khawatir kalau-kalau akik Mapel sudah menaruh curiga dan memasukkan sesuatu ke dalam minumannya Dia malah kini berpikir-pikir apa segera saja bertindak mengumbar keinginan jahat terkutuknya Burung itu milikmu tiba-tiba akik Mapel bertanya Lalu punya siapa lagi? Apa kau menginginkannya tidak? Sama sekali tidak Aku hanya ingin tahu mengapa binatang itu bersangkar aneh Di dalam dunia ini memang banyak hal aneh-aneh Akik Mapel Dan semua keandahan itu berakhir pada kematian kata-kata Sonia itu membuat akik Mapel kerenyitkan kening Betul tidak? Akik Mapel Akik Mapel batuk-batuk sebelum menjawab Mungkin, mungkin betul Jawabnya Diam-diam dia mulai meragukan apakah sang tamu memiliki otak sehat Nah, bagaimana kalau saat ini ku katakan bahwa sebentar lagi akan terjadi satu keandahan yang berakhir pada kematian Maksudmu Sonia bahwa sebentar lagi kau bakal mati di tanganku Akik Mapel menatap wajah tamunya Sinar aneh dilihatnya memancar dari sepasang metu Sonia Kau hendak melakukan keandahan yang mahal Sonia Kalau tidak mau ku katakan gila Sonia Tertawa gelak-gelak Lalu disusul oleh suara lolongan panjang seperti raungan serigala Tiba-tiba laksana kilat tangan kanannya yang berkuku panjang meluncur ke depan Mencengkeram ke muka Akik Mapel Orang tua ini kaget bukan kepalang Cepat-cepat tangan kanannya diangkat ke atas untuk melindungi muka sekaligus menepis serangan lawan Maka terjadilah bentrokan dua lengan yang menimbulkan suara keras Akik Mapel merasakan lengannya sakit dan panas Tubuhnya terhuyung, hampir jatuh terbanting ke atas permadani Di hadapannya dilihatnya Sonia, tertawa menyeringai Menandakan bahwa manusia bermuka setan ini memiliki kepandayan amat tinggi Setelah menenangkan hatinya, Akik Mapel berkata Sonia, aku sejak tadi menduga bahwa kedatanganmu kemari tidak membawa maksud baik Ternyata dugaanku terbukti Sonia kembali tertawa panjang Apakah kau tulik kakek-kakek pikun? Sudah ku katakan bahwa kau akan mati di tanganku sekali lagi Sonia menggerakkan tangan kanannya yang berkuku panjang Melancarkan serangan cakar siluman yang sebelumnya telah meminta lebih dari setengah lusin korban Menyadari bahwa lawannya yang berilmu tinggi itu benar-benar ingin mencelakainya Orang tua itu beringsut ke belakang sambil tundukan kepala Begitu melompat bangun dia tendangkan kaki kanannya ke kepala lawan Sonia keluarkan suara lolongan serigala haus daging dan darah manusia Walaupun kaki kanan Akik Mapel sudah meneru dekat di depan keningnya Tapi dia sama sekali tidak membuat gerakan untuk menggelap Namun tiba-tiba dia tampak menggerakkan kedua tangannya Sesaat kemudian Akik Mapel tersentak kaget ketika merasakan bagaimana pergelangan kaki kanannya tahu-tahu telah dicekal lawan amat kuatnya Betapapun dia berusaha melepaskan kakinya namun sia-sia belaka Akik Mapel tekuk lutut sambil miringkan tubuh ke bawah Tinju kirinya meneru ke dada lawan sedang tangan kanan menemplang ke batok kepala Sonia Inilah gerakan yang dinamakan beringin sakti tumbang Akan tetapi sebelum kedua tinjunya itu mencapai sasaran Akik Mapel merasakan pergelangan kakinya dipuntir sakit sekali dan tubuhnya melayang berputar di udara Kemudian terlempar ke dinding ruangan batu Jika saja orang tua itu bukan seorang tokoh silat yang lihai Miscaya tubuhnya akan remuk ketika melambrak dinding batu yang luar biasa kerasnya itu Tanpa kehilangan akal karena dilemparkan begitu rupa Akik Mapel lurkan kedua tangannya ke depan untuk menyentuh dinding batu dengan telapak tangan Lalu mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi Kakek ini jatuhkan diri seterusnya bergulingan di lantai Dengan kera begini dia berhasil menyelamatkan diri Sonia tertawa mengekeh dan perlahan-lahan bangkit dari duduknya Eh yang biar aku yang menghajar manusia busuk ini Duyana tiba-tiba melompat dan bergerak mendekati Sonia Kembali ke tempatmu Duyana Kalau belum ku gebuk dia, belum puas hatiku sahut sang guru Dia sudah dapat mengukur kehebatan lawannya dan diam-diam menyadari Kalau ketinggian ilmunya belum bisa menandingi ilmu manusia muka setan ini Apalagi muridnya Karena itu dia mencegah tindakan Duyana Betul sekali ucapan gurumu Gadis cantik molek Sebaiknya kau tetap di sudut sana Sayang kalau tubuhmu yang mulus itu tergores luka Apalagi kalau sampai kena gebuk Sonia Tukas akik mapel Aku beri kesempatan padamu untuk meninggalkan goa ini Kalau tidak Aku akan betul-betul mengebukmu sampai babak belur Sonia hanya tertawa Dia pejamkan kedua matanya dan berdiri tanpa bergerak Kakek pikun Kau mau mengebuku? Silahkan mau tak mau akik mapel jadi tambah marah dan penasaran Didahului suara menggembur orang tua ini menerjang Gerakan tubuhnya mengeluarkan deru angin deras Kedua tangannya didorongkan ke depan Dua larik angin bersiur keras Ruangan batu bergoy yang laksana dilanda lindu Sonia terhuyung-huyung Setan alas maki Sonia marah ketika angin deras rebuan Akik mapel membuat sangkar dan burung di dalamnya Terlepas dari pegangannya dan mental ke sudut ruangan Di saat itu pula telapak tangan Akik mapel telah menghantam ke arah keningnya Siap untuk menghancurkan kepala Sonia Sampai saat itu Akik mapel mempunyai anggapan bahwa Sonia adalah seorang berilmu tinggi Tetapi berotak miring Karenanya sewaktu serangannya dirasakannya betul-betul akan menamatkan riwayat lawannya itu Timbulah perasaan tak tega di hati orang tua ini Dia tarik pulang tangannya dan sebagai ganti mengirimkan totokan kilat ke arah pangkal leher Sonia mendengus Dia tahu apa artinya kalau totokan untuk sempat mendarat di sasarannya Untuk kesetian kalinya manusia muka iblis ini keluarkan suara lolongan serigala Suara lolongannya lenyap sedetik kemudian Tubuhnya pun ikut lenyap Akik mapel terkesiap kaget Sebelum orang tua itu mengetahui di mana lawannya berada Satu hantaman menghajar tubuhnya sebelah belakang Akik mapel mengeluh tinggi Tubuhnya terhantar di permadani Tulang punggungnya sebelah kanan hancur Dengan susah payah dia mencoba bangun sementara di hadapannya Sonia berdiri dengan sikap mengejek Tangan kanan bertolak pinggang sedang tangan kiri memegang sangkar tulang Manusia gila keparat Terima ini tiba-tiba terdengar bentakan duiana Murid Akik mapel yang sudah tidak sabaran ini menyerbu Sonia yang hendak menyerang Akik mapel Terpaksa batalkan gerakannya ketika merasakan siuran angin serangan datang dari samping Cepat dia berkelit dan berpaling Lalu menyeringai Gadis galak, sebaiknya kau tetap di sudut sana Aku tak ingin membuat tubuhmu yang mulus jadi luka Aku sendiri yang akan rugi nanti jadinya setan Jaga batang leharmu teriak duiana dengan muka merah Hatinya geram karena serangan tangan kosongnya dapat dilakukan lawan dengan mudah Tidak menunggu lebih lama gadis ini segera cabut sebilah pedang mustika terbuat dari perak yang tersisip di belakang punggungnya Serangkum sinar putih berkiblat ketika senjata ini dibabatkan ke leher Sonia dengan dasyat Di saat muridnya menggempur dengan pedang, Akik mapel tidak tinggal diam Dia lepaskan satu pukulan sakti bernama sinar pelangi Patut diketahui, ilmu pukulan ini lebih dari 10 tahun dipelajari dan diakini oleh kakek sakti itu Dan merupakan satu dari setian banyak pukulan sakti yang terkenal dan pernah mengegerkan dunia persilatan Apalagi saat itu Akik mapel mengepulkan lebih 3 per 4 kekuatan tenaga dalamnya untuk melancarkan pukulan tersebut 7 warna pelangi berkiblat Ruangan baru bergoncang keras Muus Sinar pukulan sakti itu menyapa ke seluruh bagian tubuh Sonia Di kejap itu pula terdengar bentakan keras Duyana merasakan selarikan angin menyambar ke arahnya, membuat pedangnya tergeser ke samping Tubuhnya terdorong ke belakang sampai beberapa langkah Penasaran gadis ini susu serangannya yang tadi buyar dengan satu tusukan Namun dia harus cepat menjauhkan diri kalau tidak pukulan gurunya sendiri akan menghantamnya Akik mapel hampir tidak percaya ketika melihat bagaimana Sonia mampu mengelak dan bertahan terhadap pukulannya Selama malang melintang di dunia persilatan, tak satu lawan pun sebelumnya yang sanggup bertahan terhadap pukulan sinar pelangi Apakah masih ada pukulan saktimu yang lain? Tanya Sonia mengejek yang membuat akik mapel serasa dipanggang Sebelum dia sempat membuka mulut, dilihatnya muridnya sudah menyerbu kembali dengan serangan pedang perak Melihat amukan si gadis Sonia mundur beberapa langkah Begitu sambaran senjata lawan lewat, cepat dia dorongkan tangan kanannya ke dada Duyana hingga gadis ini jatuh terguling di lantai Bedebah kurang ajar Terkutuk teriak Duyana Gerakan tangan Sonia tadi bukan hanya sekedar mendorong, tetapi sekaligus sengaja meremas payudara si gadis Duyana melompat beringas dan siap menyerbu kembali Sudah, kau tidurlah enak-enak di sudut sana kata Sonia lalu jentikan jari telunjuk tangan kanannya Selarik asap hitam panjang yang tak ubahnya seperti seutas tali meluncur ke arah Duyana dan berputar bergelung-gelung di sekitar kepala si gadis Duyana menghantam dengan tangan kirinya Angin pukulannya keras sekali Tetapi asap hitam itu tak mampu dimusnahkannya Malah kini gelungannya semakin menyempit, membuat gadis ini terpaksa mundur ke sudut ruangan yang diinginkan Sonia Dalam pada itu detik demi detik Duyana merasakan kedua kelopak matanya menjadi berat, kepalanya pusing dan pemandangannya berkunang Akhirnya secara aneh gadis ini terduduk di sudut ruangan batu Kedua matanya terpejam Punggungnya tersandar Sikapnya persis seperti orang sedang tidur duduk Akik Mappel terbeliak melihat kejadian ini Seumur hidup baru sekali itu dia melihat ilmu aneh begitu rupa Hatinya bergebar Bukan karena takut menghadapi lawan yang jauh lebih hebat dari dia Tetapi karena sudah dapat menduga apa sebenarnya maksud Sonia memperlakukan Duyana seperti itu Dari balik pakaiannya Akik Mappel cepat keluarkan tasbih yang terbuat dari untayan Mutiara Tasbih ini pernah direndam selama 3 tahun hingga dari putih kini warnanya kelihatan biru gelap dan memancarkan sinar angker Sesaat Sonia perhatikan benda di tangan lawannya lalu tertawa menyeringai Hai, itu senjatamu Akik Mappel ujar Sonia Tahu-tahu dia sudah berkelebat untuk merampas Mutiara tersebut Tapi hal ini tidak terlalu mudah untuk melakukannya Akik Mappel mengelak sebat Sesaat kemudian segulung sinar biru menggidikan melabrak ke arah 8 bagian tubuh Sonia Serangan tasbih itu memang hebat dan ganas Dan Akik Mappel jarang sekali mengeluarkan senjata andalannya ini Kalau tidak dalam keadaan sangat berbahaya dan terdesak Yang diserang keluarkan suara menggereng laksana singa lapar terluka Dia menyelusup di antara gulungan sinar biru Memang hebat sekali murid Datuk Siluman ini Dia masih sanggup menyelamatkan diri dari gempuran sinar maut itu Bahkan kembali mencoba untuk merampas Mutiara di tangan Akik Mappel Ketika untuk kesetian kalinya dia tidak mampu untuk merampas tasbih itu Marahlah manusia muka setan ini Sonia pindahkan sangkar burung ke tangan kanan dan lambaikan tangan kirinya Terdengar suara mendesis Asap hitam pekat keluar berguling dari telapak tangannya Menderu dan membungkus ke arah kepala Akik Mappel Si orang tua terbatuk-batuk Tak tahan oleh bau sangat asap hitam aneh Dia kerahkan tenaga dalam dan menghembus ke depan Tak terlambat Tubuhnya dirasakannya menciut Makin kecil, makin pendek Sebaliknya tubuh Sonia dilihatnya bertambah besar dan menjadi tinggi Dia merasa seperti seekor siput atau seekor semut yang baru keluar dari lubang Selaka, ilmu iblis apapula ini keluha orang tua itu Akik Mappel Lihat mukaku Pandang mataku kata Sonia Suaranya lantang, menggema dalam ruangan batu itu Semula dia ingin membunuh kakek ini Tapi selintas pikiran muncul dalam benaknya Akik Mappel yang sudah terpengaruh oleh kekuatan iblis mengikuti apa yang dikatakan lawannya Dia mendengak dan memandang ke wajah Sonia Menatap sepasang metu itu Katakan siapa aku Katakan lekas terdengar suara Sonia Kau Sonia, Sonia sahut Akik Mappel Sonia siapa Sonia majikanku Kau tuan besarku dan kau sendiri sekarang siapa huhaku Tentu saja hamba sahayamu Jawab Akik Mappel Sonia tertawa gelap-gelap Sebagai hamba sahaya kau harus turut setiap perintah majikan Kau mengerti Akik Mappel mengerti Aku mengerti Sonia bagus Sonia lalu lambaikan tangan kirinya Asap hitam sedikit demi sedikit lenyap Wajah Akik Mappel yang sebelumnya berwarna putih polos kini kelihatan menghitam akibat ilmu siluman lawannya Sekarang kau pergilah keluar Tunggu aku di mulut goa kata Sonia pula Tapi berikan dulu tasbih itu Akik Mappel menurut Senjata mustikannya diserahkan pada Sonia lalu dia melangkah keluar ruangan Hai tunggu dulu, seru Sonia Apalagi Sonia soalan Mulai saat ini panggil aku paduka Mengerti baik Aku akan panggil kau paduka Dengan terbungkuk-bungkuk Akik Mappel meninggalkan tempat itu Ilmu siluman telah merubah jalan pikiran sehatnya Dia berdiri di mulut goa seperti yang diperintahkan Pandangan matanya kuyuh Di luar hujan masih terus turun dengan lebatnya Di dalam ruangan batu Sonia melangkah mendekati Duyana Dipandangnya wajah gadis yang sedang tertidur itu Diletakkannya sangkar burung ke lantai Lalu tangan kanannya dilambaikan ke wajah Duyana Asap hitam berguling-gulung membungkus kepala si gadis Lalu dia tersentak bangun dan terbatuk-batuk Sonia lambaikan tangannya Asap hitam lenyap Matanya dan mati Duyana saling pandang Duyana Lihat mukaku Pandang mataku Duyana mengangkat kepalanya dan menatap wajah serta metu Sonia Mulai hari ini kau menjadi gadis peliharaanku Mengerti Duyana mengangguk Kau harus melayani apa mauku Duyana kembali mengangguk Kau harus panggil aku paduka si gadis mengangguk lagi Sekarang berdiri Duyana berdiri Tanggalkan pakaianmu di luar kesadaran akal sehatnya yang telah disungkup oleh kekuatan iblis Duyana mulai membuka pakaiannya Setiap gerakan gadis ini disaksikan Sonia tanpa berkesip dan lidah menjulur basah Akhirnya Duyana berdiri di hadapannya tanpa selembar benang pun menutupi auratnya Sonia tertawa panjang Hidungnya kembang kempis Melangkah lebih dekat ke sini Duyana Duyana mendatangi Lebih dekat lagi si gadis maju hingga tubuhnya beradu dengan badan Sonia Buah dadanya yang kencang tertekan rata sewaktu Sonia merangkul punggungnya dengan penuh nafsu Sekarang kau harus meninggalkan pakaianku Duyana, si gadis menurut Dia ulurkan kedua tangannya dan membuka pakaian Sonia satu demi satu Dipukau oleh ilmu siluman Sampai jauh malam Duyana terus saja melayani nafsu terkutuk Sonia yang seperti tidak ada ujungnya itu Sementara di luar sang guru duduk termenung Tak beda seperti seekor anjing yang bertugas menjaga pintu Dan tak berani masuk ke dalam tanpa izin majikannya Malang sekali nasib guru dan murid itu Enam tujuh hari sesudah meninggalkan bukit hantu maka sampailah Sonia ke Teluk Gonggo Selama perjalanan itu belasan manusia telah menjadi korban keganasan ilmu silumannya Beberapa orang berkepandayan tinggi dan beberapa perempuan berparas cantik dibawanya ke tempat kediamannya yang baru Yang kelak bakal menjadi satu markas atau sarang sumber mala petaka yang menimpa dunia persilatan Umumnya orang-orang lelaki yang dibawanya itu adalah jago-jago silat kelas satu yang berhasil ditundukannya dan diperbudaknya Sedang orang-orang perempuan sebelumnya telah diperkosanya secara keji untuk kemudian dijadikannya perempuan peliharaan pemuas nafsunya Malah petaka besar itu segera menjadi kenyataan sebulan kemudian Dunia persilatan delapan penjuru angin menjadi geger ketika terjadi pembunuhan besar-besaran secara mengerikan atas tiga partai silat Seisi partai mulai dari seng ketua sampai murid partai yang paling rende bahkan pelayan, mati dibunuh dengan kera yang sama Yaitu muka hancur Itulah kebiadaban ilmu cakar seluman Kemudian beberapa tokoh terkenal dunia persilatan lenyap secara aneh sedang beberapa lainnya ditemukan mati dengan muka hancur rusak hampir sulit untuk dikenali Selama berbulan-bulan peristiwa yang menggemparkan itu berjalan terus tanpa diketahui siapa biang pelakunya Beberapa orang sakti mempunyai dogaan bahwa segala malah petaka mengerikan itu tak dapat tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang yakin datuk siluman dari bukit hantu Beramai-ramai mereka mengadakan perundingan lalu menyerbu ke puncak bukit hantu Namun yang mereka temui hanyalah reruntuhan bangunan tulang yang telah menghitam jadi arang Sesosok tubuh yang merupakan tengkorak acak-acakan terjepit di bawah reruntuhan itu Kalau datuk siluman sudah mati, berarti ada seorang manusia iblis lainnya yang menjadi biang racun kejahatan ini Tapi siapakah diatanya seorang tokoh sambil memandang pada kawan-kawannya Tidak dapat tidak dia punya sangkut paut tertentu dengan datuk siluman, jawab tokoh yang lain Kalau manusia itu seorang muridnya, kurasa itu mustahil ikut bicara jago silat lainnya Setahuku datuk siluman tak pernah punya murid, dengan perasaan kecewa tokoh-tokoh silat itu akhirnya meninggalkan bukit siluman Minggu demi minggu berlalu, berganti bulan ke bulan Bencana yang menimpa dunia persilatan semakin hebat Di samping terbunuh dan diculitnya tokoh-tokoh silat tingkat tinggi Di samping musnahnya beberapa partai persilatan Juga diketahui lenyapnya gadis-gadis atau perempuan-perempuan cantik dari kampung, desa dan kota Usaha-usaha yang dilakukan tokoh-tokoh sakti dunia persilatan untuk mencari dan mengejar pelaku yang telah membuat keonaran keji itu Sebegitu jauh masih menemui jalan buntu Rasa cemas kini menyelimuti seantara rimba persilatan Namun tidak ada yang berputus asa Pada permulaan awal bulan 12 para tokoh silat itu mengadakan pertemuan rahasia di suatu tempat di utara seragen Baru saja pertemuan hendak dibuka tiba-tiba di pintu yang dikunci terdengar suara ketukan Beraja Pati, seorang tokoh silat dari pantai selatan yang memimpin pertemuan itu memandang berkeliling Semua undangan telah duduk di kursi masing-masing Berarti tak ada yang harus ditunggu atau datang terlambat Semua hadirin menjadi tidak enak Dan ini jelas terbayang di wajah masing-masing Siapa gerangan yang mengetuk pintu itu? Perlahan-lahan Beraja Pati berdiri dari kursinya dan melangkah ke pintu Meski tokoh-tokoh silat lainnya masih tetap duduk di tempatnya masing-masing Tetapi rata-rata secara diam-diam mereka telah berjaga-jaga Kalau sampai tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan Tiga langkah dari ambang pintu Beraja Pati berhenti Siapa di luar tanya jagoan ini sambil tangan kanannya diangkat ke atas Siap melepaskan satu pukulan tangan kosong Aku terdengar sahutan dari balik pintu Aku siapa bentak Beraja Pati? Perbolehkan aku masuk, katakan dulu siapa kau jawab Beraja Pati Tenaga dalamnya dilipat gandakan dan dialirkan ke tangan kanannya yang siap menghantam Aku Hangwana dari tengah alas Bukankah kalian ingin mengetahui siapa yang selama ini menimbulkan bencana dalam dunia persilatan? Lekas buka pintu Beraja Pati dan beberapa tokoh silat di situ sebelumnya memang sudah pernah mendengar nama Hangwana Itu sekitar 10 tahun yang silam Dia dikenali sebagai seorang kakek yang ahli membuat berbagai macam senjata Terutama senjata pesanan perwira-perwira kerajaan Tanpa ragu-ragu Beraja Pati membuka daun pintu dengan tangan kirinya Di bawah pandangan setian banyak pasang meta Seorang kakek berpakaian butut rombeng masuk terbungkut-bungku Dia berdiri di ujung meja pertemuan dan memandang berkeliling Orang tua, silahkan duduk Beraja Pati menarik sebuah kursi Hangwana menggeleng Aku tak bisa lama-lama di sini, kata si kakek pula Kenapa tanya Beraja Pati? Karena Hangwana tak mau menjawab Maka dia melanjutkan ucapannya Tadi kau mengeluarkan ucapan yang mengatakan Seolah-olah kau tahu siapa yang menjadi biang racun penimbul malapetaka selama ini Hangwana mengangguk Orangnya masih ada sangkut paut dengan datuk siluman dari Bukit Hantu Memang sudah kami duga, kata beberapa tokoh silat hampir bersamaan Siapa manusianya dan di mana sarangnya Orangnya tanya Beraja Pati Manusianya bernama, tiba-tiba laksana ada angin besar melambrak masuk Semua lampu yang ada di ruangan itu padam Bau busuk menebas menusuk hidung Ucapan Hangwana terputus digantikan jeritan yang mengerikan Beraja Pati melihat sesosok bayangan berkelebat di hadapannya Secepat kilat jagoan dari pantai selatan ini hantamkan tangan kanannya ke depan Sesiur sinar putih meneru ke arah tubuh yang berkelebat Tapi yang diserang serta merta lenyap dari pemandangan Di lain kejap justru terdengar pekik Beraja Pati setinggi langit Lalu suasana di ruangan yang gelap bulita itu menjadi sunyi senyap seperti di pekuburan Ketegangan menggantung di udara hitam Hidupkan lampu seseorang berteriak Beberapa orang segera menyalakan lampu di empat sudut ruangan Begitu lampu menyala maka semua tokoh silat yang ada di situ melengak-ngeri Dua sosok tubuh menggeletak di lantai ruangan pertemuan Mereka adalah Hangwana dan Beraja Pati Keduanya tak bergerak dan tak bernafas lagi Muka mereka yang berselomotan darah terlalu ngeri untuk dipandang Meski semua yang hadir di situ adalah tokoh silat kelas 1 berilmu tinggi Namun menyaksikan kematian Hangwana dan Beraja Pati Begitu rupa taurung membuat hati tercekat ngeri Dada berdebar dan lutut bergetar Dua korban manusia siluman itu kini menggeletak di depan mereka Untung mereka masih hidup Karena sebenarnya jika mau manusia iblis itu pasti mampu melakukan hal yang sama terhadap mereka semua Khawatir akan menyusul terjadinya hal-hal yang tak diingini Dengan membawa mayat Beraja Pati dan Hangwana semua tokoh silat yang hadir segera meninggalkan tempat itu Dengan demikian untuk kesekian kalinya gagal pulalah usaha untuk menyelidiki siapa adanya manusia penyebar malapetaka itu Tujuh bulan purnama telah sejak lama lenyap terlindung di balik gumpalan awan hitam Bintang-bintang pun menghilang satu demi satu Saat itu mendekati tengah malam Jika pertengahan malam kali ini berlalu maka berarti untuk kesekian kalinya dunia memasuki tahun baru Memasuki usia baru Bumi Tuhan ini bertambah tua juga Di kejauhan lapat-lapat terdengar suara lolongan anjing Pada saat itulah sesosok tubuh kelihatan lari memasuki tegal tritis dari jurusan timur Tak lama kemudian sampailah orang ini di samping sebuah tembok tinggi satu bangunan yang paling bagus dan mewah di kampung tersebut Tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan orang ini langsung masuk ke halaman depan dengan melompati tembok Gedung besar di hadapannya sunyi senyap tanda semua penghuni sudah tidur lelap Hanya pada beberapa tempat terdapat lampu-lampu kecil menyala Sekali menggenjot tubuh orang ini kemudian melompat ke genting bangunan Dengan menerobos genting dan langit-langit dia masuk ke dalam gedung Sampai ke sebuah kamar di mana terdapat dua buah tempat tidur berkelambu putih dan biru muda Di atas tempat tidur berkelambu putih Tiga orang anak kelihatan tidur dengan nyenyaknya Sesaat orang yang barusan menerobos masuk itu memperhatikan wajah ketiga anak itu Dadanya terasa sesak menggemuruh Cepat-cepat dia berpaling dan melangkah ke dekat tempat tidur yang berkelambu biru Di atas tempat tidur yang satu ini berbaring nyenyak seorang perempuan Wajahnya membayangkan keletihan dan keputus asaan hingga lebih tua dari usia sebenarnya Meski demikian kecantikannya masih belum putus Di samping perempuan itu bergelung seorang anak lelaki berusia dua tahun Rambutnya hitam, alis matanya tebal Kembali orang di luar kelambu merasakan dadanya sesak Dipejamkannya ke dua matanya Haruskah aku lakukan ini? Haruskah aku lakukan pertanyaan itu menghujam berulang kali dalam hatinya Tiba-tiba ada satu bayangan wajah manusia yang maha mengerikan menjelma di ruang matanya Ingat sumpah utamamu sunia Ingat Itu harus kau lakukan Harus Kalau tidak aku akan bangkit dari alam kematian Makhluk peliharaanku akan meniksamu selama tujuh tahun lelaki di samping tempat tidur itu ternyata adalah sunia Kedua tangannya terkepal Rahangnya mengatup kencang Perlahan-lahan dibukanya kembali kedua matanya Kini pada sepasang netu itu kelihatan membersih sinar aneh Sinar ganas jahat Kebimbangan yang tadi menguasai hatinya serta merta lenyap Sunia menyebabkan kelambu biru Ditanggalkannya pakaiannya Lalu dibetotnya pakaian perempuan di atas tempat tidur yang bukan lain adalah istrinya sendiri Perempuan itu terkejut dan bangun dari tidurnya Belum sempat dia menjerit, sunia sudah menutup mulutnya dan menaiki tubuhnya Sunia kini memperkosa istrinya sendiri sampai akhirnya perempuan itu bingsan Setelah melampiaskan nafsunya Sunia segera membungkus anak lelaki yang ada di atas tempat tidur Anaknya sendiri lalu melompat ke atas langit-langit kamar Sesaat kemudian ketika perempuan itu siuman dan mendapatkan anaknya tak ada lagi Maka dia pun menjerit Anakku Anakku Tolong Penculik hari itu murid yang sinto gendeng sampai di sebuah kota kecil bernama Nganglek Rasa haus membuat dia melangkahkan kaki memasuki sebuah kedai minuman Di jalan besar yang dilaluinya itu terdapat dua buah kedai Yang satu besar dan bersih, lainnya kecil serta kotor Wiro hendak memasuki kedai yang besar ketika di kedai kecil sebelah sana dilihatnya suatu hal yang menarik Pendekar ini segera memutar langkah menuju kedai buruk itu Dia duduk di sebuah sudut agak dalam Dekat pintu kedai duduk dua orang laki-laki berpakaian hitam bermuka kumal tak terurus Pada lengan masing-masing memakai gelang akar bahar besar Satu benda yang sudah dapat dipastikan gagang senjata menonjol di balik pinggang pakaian keduanya Mereka memperhatikan Wiro dengan pandangan matlah, tajam Hanya seorang pemuda kampung Tolol Tak perlu dicurigai, berbisik lelaki bermuka hitam kepada kawan di sebelahnya Kawannya yang mempunyai cacat besar bekas luka di pipi kiri masih memandang beberapa lama pada Wiro Akhirnya memalingkan muka dan kembali memperhatikan ke arah pintu seperti ada yang tengah ditunggu Wiro meneguk minumannya Tak selang beberapa lama masuklah seorang lelaki berbadan kurus pendek Begitu masuk dia langsung menemui dua orang berpakaian serbah hitam tadi Mereka bicara berbisik-bisik Lelaki muka hitam mengeluarkan beberapa kiping uang perak yang kemudian diserahkannya pada si kurus pendek Orang yang menerima uang ini segera berlalu Wiro membayar minumannya Ketika dia keluar dari kedai dilihatnya si kurus tadi sudah berada di ujung jalan Agar tidak menimbulkan kecurigaan dua orang di dalam kedai Wiro sengaja mengambil jalan yang berlawanan Namun dibalik sebuah bangunan cepat pendekar ini berputar dan di lain saat dia sudah melangkah cepat mengejar si kurus Lelaki kurus pendek itu ternyata menuju ke tepi sungai Di sebuah tikungan sungai yang ditumbuhi pohon-pohon bambu amat lebat, tertambat sebuah perahu Orang ini hentikan langkahnya Seorang lelaki berbadan tinggi kekar melompat tenteng dari dalam perahu dan bicara dengan si kurus Yang terakhir ini kemudian cepat-cepat tanggalkan tempat itu Setelah menunggu beberapa lamanya, Wiro keluar dari balik kerumpunan pohon bambu Dia berdiri di tepi sungai dengan sikap seperti seorang hendak menyeberang Ketika dia melirik ke arah perahu, ternyata di balik atap perahu kelihatan tiga pasang kaki Sementara itulah lelaki tinggi besar yang masih tegak di tebing sungai memperhatikan pendekar 212 dengan mata melotot penuh selidik Wiro justru melangkah mendekatinya Saudara, aku ingin menyeberang Apakah kau bisa membawaku ke tepi sungai sebelah sana berkata Wiro Si tinggi besar ini bernama Rakunto Dia memandang Wiro dari lambut gondrong sampai ke kakinya yang kotor Melirik pada tiga kawannya dalam perahu lalu tertawa bergelak Pangeran dari mana yang berani memerintahku senaknya oh, oh, oh Aku bukan pangeran, sobat Agaknya kau khawatir soal ongkos Jangan takut Aku punya uang untuk membayar Sebutkan saja berapa ongkosnya sampai keseberang kembali Rakunto tertawa gelak-gelak Monyet gondrong Aku tak butuh uangmu Lekas minggat dari sini ah, jangan begitu sobat Kau tolonglah aku menyeberang, pinta Wiro pula Manusia edan Kau berani memaksaku tidak Aku tidak memaksa Tapi minta tolong Rakunto ulurkan tangannya meraba dada Wiro Sableng hingga pemuda ini bergeling yang kegelian Mgg, kulihat dadamu cukup kekar, kata Rakunto pula Begini saja Bagaimana kalau kita adakan perjanjian baku jotos? Kalau aku menang serahkan seluruh uang yang ada padamu dan berlalu dari sini bagaimana kalau aku yang menang balik bertanya Wiro? Rakunto tertawa meledak diikuti oleh ketiga kawannya yang ada dalam perahu Kalau kau yang menang, jangankan ke seberang sana, ke neraka pun kau akan ku antar baik Bagaimana caranya adu jotos ini kita saling pukul tiga kali? Siapa yang nanti jatuh atau terhuyung ke belakang berarti kalah ah, mudah sekali itu, kata Wiro sambil senyum-senyum Siapa yang mulai memukul lebih dulu silahkan kau yang memukulku lebih dulu Jawab Rakunto yang tidak memandang sebelah mata pada pemuda bertampang dungu di hadapannya itu Wiro melangkah ke hadapan Rakunto Diulurkannya tangannya ke dada si tinggi besar ini, meraba-raba beberapa lamanya hingga Rakunto menjadi kesal Aku suruh kau memukul dadaku Bukan memijat-mijat Tolol hardik Rakunto Ah, dadamu keliwat lunak Seperti agar-agar Aku khawatir sekali pukul saja dadamu bisa murat berantakan Nanti kau tak bisa balas memukulku Bagusnya kau saja yang memukulku lebih dulu Rakunto benar-benar jadi naik darah mendengar ucapan Wiro Sableng Sementara ketiga kawannya sudah keluar dari perahu dan tegak mengelilingi mereka Pemuda ingusan Mulutmu sombong sekali sentak Rakunto Eh, jadi adu jotos ini tidak diteruskan Nyatanya kau cuma seorang pengecut Badan saja yang tinggi kekar tapi nyali selembek tahi ayam di EJ Begitu Rakunto jadi naik pitam Tiga kawannya juga tampak marah Kau bersiaplah Sekali pukul nyawamu akan kubuat melayang kata Rakunto Wiro mundur beberapa langkah dan berdiri sambil tolak pinggang Silahkan pukul Jangan salah Pilih tempat yang empuk tinju kanan Rakunto mengepal besar dan kokoh Dari jarak dua langkah tinjunya itu diayunkan sekuat-kuatnya ke dada pendekar 212 Wiro Sableng Buk! Terdengar suara bergedebok keras sewaktu tinju yang besar itu mendarat di dada Wiro Baik Rakunto maupun tiga kawannya sudah sama membayangkan bagaimana jotosan itu akan membuat Wiro terlempar, roboh muntah darah dan melayang ke akhirat Tapi jangankan terjungkal atau terhuyung, serambut pun tubuh pendekar itu tidak bergeming Di lain pihak Rakunto merasakan tinjunya mendarat di sebuah permukaan selembut kapas Membuat lelaki ini ternganga keheranan Heh, kau rupanya punya ilmu juga, ujar Rakunto seraya menyeringai Tapi tunggu, masih ada dua pukulan lagi Jaga pukulanku yang kedua lalu untuk kedua kalinya Rakunto hantamkan tinju kanannya yang beratnya tak kurang dari 50 kati Untuk kedua kalinya pula terdengar suara buk Dan untuk kesetian kalinya si tinggi besar itu terheran-heran karena sasaran yang dihantamnya terasa demikian lembut Dia memandang pada Wiro dengan match meloncat sementara murid yang sinto gendeng itu cuma cengar-cengir tak acuh Pukulan terakhir sobat seru Rakunto Keluarkan seluruh tenagamu, luar dalam Pukulah lebih keras Masakan manusia setinggi dan sebesarmu ini pukulannya tidak terasa apa-apa Seperti orang menggelitik saja muka Rakunto merah padam Dia merasa malu terutama terhadap ketiga kawannya Penaga dalamnya disalurkan seluruhnya ke tangan kanan hingga mempunyai daya hantam sebat 200 kati Jangankan tubuh manusia, tembok tebal atau kepala kerbau pun pasti hancur luluh Kau sudah siap tanya Rakunto Tinju kanannya tampak bergetar Sudah sejak tadi-tadi sobat sahut Wiro senaknya Rakunto kertakan rahang Mampuslah bentak Rakunto Berbarengan dengan itu tinju kanannya berkelebat darah sampai mengeluarkan suara meneru Mendarat tepat di dada kiri pendekar 212 Pada bagian jantungnya Terdengar satu jeritan setinggi langit Rakunto berdiri terbungkut-bungku Tangan kirinya tiada henti mengusap tangan kanan yang tadi dipakai meninju Kalau dua kali pertama tadi memukul dada lawan dirasakannya lunak lembut Tetapi kali yang ketiga dada pemuda itu seperti berubah menjadi dinding karang yang luar biasa keras dan atosnya Dua buah jari tangan kanannya patah Kulitnya terkelupas dan mengucurkan darah di beberapa bagian Bagaimana sobat? Kau telah memukulku tiga kali Kini giliranku kata Wiro Baik, baik Kata Rakunto menahan sakit dan malu Dia berdiri memasang kuda-kuda Wiro mundur mengambil ancang-ancang untuk memukul Tiba-tiba salah seorang kawan Rakunto mendekati lelaki itu dan berbisik Rakunto, kita tak ada waktu melayani pemuda dan ini lebih lama Sebentar lagi kereta itu akan tiba Kau mau didamperat dan digebuk jaka sempar? Seberangkan saja dia agar tidak mengganggu kita lebih lem tapi aku toh mesti melayaninya sahut Rakunto Persetan Seberangkan dia Rakunto berpikir sejenak Hai, mengapa kalian ini? Aku sudah siap memukul Wiro berseru Sobat, biarlah Walau kau belum memukul tapi aku mengaku kalah Aku akan antarkan kau ke seberang, kata Rakunto pula Wiro tersenyum dan garuk-garuk kepalanya Dia melompat ke dalam perahu Hanya sebentar saja dia pun sampai ke seberang sungai Wiro ucapkan terima kasih dan naik ke darat sementara Rakunto mengayuh perahunya kembali ke seberang yang lain Hanya sesaat dia mencapai tepi sungai, sepuluh orang berkuda sampai di tempat itu Rombongan ini dipimpin oleh lelaki Muka Hitang yang dilihat Wiro di kedai di Nganglek Bagaimana jakatannya Rakunto pada si Muka Hitang yang bernama Jakasempar? Kalian bersiap Cari tempat berlindung yang baik Sebentar lagi kereta itu akan lewat Ingat, gadis itu tak boleh mendapat sidra barang sedikit pun Maka keempat belas orang itu pun bersembunyi di tempat yang terpencar di tikungan sungai Kira-kira sepeminuman berlalu, di kejauhan terdengar suara rentak kaki-kaki kuda dan gemeletak roda kereta Tak lama kemudian dari balik tikungan muncullah sebuah kereta putih Dikawal oleh sepuluh prajurit kadipaten di bawah pimpinan seorang lelaki tua gagah bernama Wilacarta Begitu kereta memperlambat jalannya karena memasuki tikungan maka terdengarlah ringkik binatang penarik kereta itu Lima pisau terbang menghambur dan menancap di kaki dua ekor kuda penarik kereta dan membuatnya tersungkur Kereta hampir saja terbalik ke dalam sungai Bersamaan dengan itu jaka sempar dan anak buahnya berlompatan dari tempat persembunyian masing-masing Langsung menyerbu prajurit-prajurit pengawal dengan senjata terhunus Daerah luar kota Jepara akhir-akhir ini memang kurang aman Karenanya melihat kemunculan belasan orang bermuka bengis itu Wilacarta segera maklum kalau rombongan tengah dihadap perampok Tapi karena saat itu diadan anak buahnya sama sekali tidak membawa uang atau harta berharga Kecuali mengawal Sri Ayu Pandan, Putri Adipati Jepara Maka penghadangan itu terasa agak aneh di mata Wilacarta Namun saat itu tak ada waktu untuk berpikir panjang Orang tua gagah ini berteriak memberi semangat pada anak buahnya Lalu mencabut pedang dari pinggang Dia sama sekali tidak menduga justru rombongan yang menghadang itu memang tidak hendak merampok harta atau uang Melainkan hendak menculik Putri Adipati Jepara Setelah gadis itu di tangan mereka Jaka sempar akan meminta uang tebusan dalam jumlah besar Pertempuran berkecamuk hebat Pihak Kadipaten selain kalah jumlah Lawan yang mereka hadapi rata-rata memiliki kepandaian silat tinggi Hingga dalam tempo singkat dua orang prajurit roboh mandi darah Ketika tadi kereta menyungkur tanah karena dua kuda yang menariknya roboh Dari dalam kereta terdengar pekek perempuan Tira jendela tersingkap dan tampaklah satu kepala berambut hitam legam berwajah rupawan Dialah Sri Ayu Pandan, Putri Adipati Jepara Belum habis kejut sang gadis akibat tersungkurnya kereta Tiba-tiba dari semak belukar dilihatnya berlompatan manusia Manusia bertampang bengis bersenjata golok atau pedang dan mereka ini langsung menyerang para pengawal Takutnya Putri Adipati ini bukan kepalang Dia berteriak tiada henti Wilacarta putar pedangnya dengan sebat Dia berhasil merobohkan seorang lawan dan melukai seorang lainnya Ketika dilihatnya jaka sempar bergerak mendekati kereta Kepala pengawal ini segera menghadang Namun dia tak mampu menghalangi lebih jauh karena secepat kilat tiga orang anak buah jaka sempar melompat ke hadapannya dan langsung menyerbu Kusir kereta yang merasa ikut bertanggung jawab atas keselamatan putri majikannya Dengan bersenjatakan sepotong besi panjang menyerang jaka sempar dari samping Serangan itu dengan mudah dapat dilakukan oleh jaka sempar Sebagai balasan jaka sempar menghadiahkan satu tusukan golok yang ganas Karena memang tidak memiliki kepandaian silat apa-apa Kusir kereta itu akhirnya menemui ajal dengan dada ditembus golok Jaka sempar menemdang pintu kereta hingga tanggal berantakan Di dalam sana Sri Ayu pandan menyudut ketakutan Jaka sempar tersenyum menyeringai melihat tubuh mulus dan wajah cantik gadis itu Dalam benaknya sudah muncul pikiran kotor Putri itu diculik dan dimintai tebusan uang dalam jumlah besar Tapi apa salahnya sebelum dikembalikan pada orang tuanya akan dipakai sebagai pemuas nafsu lebih dulu? Gadis cantik! Kau tak usah takut! Mari ikut aku, kata jaka sempar seraya mengulurkan tangan untuk menarik Ayu pandan Namun sebelum jari-jari tangannya sempat menyentuh tubuh gadis itu mendadak dari samping Blesit sebuah benda besar Jaka sempar cepat bersurut mundur Benda itu menghantam tangga kereta dan ternyata adalah sosok tubuh seorang anak buahnya sendiri yang telah menjadi mayat Terkejut bukan kepalang, jaka sempar palingkan kepala Dan membeliaklah mati manusia muka hitam ini Enam langkah di hadapannya berdiri pemuda rambut gondrong yang sebelumnya pernah dilihatnya di kedai nganglek Pakainya basah kuyuk Apakah dia yang telah melemparkan tubuh anak buahnya itu tadi? Pemuda berpakaian kuyuk itu adalah Wirosa Bleng Sesampainya di seberang tadi, dia pura-pura berlalu Tapi diam-diam menyelingap kebalik semak-semak dan mengintai Dia yakin sekali orang-orang yang ditemuinya di kedai dan di tepi sungai itu tengah merencanakan sesuatu Sesuatu yang jahat Dan keyakinannya itu tak lama kemudian menjadi kenyataan Yaitu dengan munculnya kereta putih yang telah ditunggu untuk dihadang Pada saat pertempuran sedang berkecamuk, Wiro terjun ke sungai, berenang menyeberang Itulah sebabnya pakaiannya basah kuyuk Bangsat! Pemuda ini memang sudah kucurige sejak dari nganglek kertak jaka sempar Dia melangkah mendekati Wiro dan membentak Ketarat! Kau berani mencampuri urusanku Berarti kau berani mampu suut Golok besar di tangan jaka sempar meneru Membabat ke dada Wiro Sableng Ketika Wiro berhasil mengelakkan serangan itu Serta merta serangan kedua dan ketiga datang susul menyusul laksana kilat Kiranya kepala rampok ini memiliki ilmu golok yang lihai Dia mengharap dalam beberapa gedrakan saja akan dapat mencincang tubuh lawannya Namun dia tidak tahu dengan siapa hari itu dia berhadapan Jaka sempar membuka jurus kedua dengan serangan berantai kembali Wiro berkelebat cepat di antara taburan sinar golok lawan Awal jurus ketiga pendekar ini mempercepat gerakannya hingga tubuhnya hanya merupakan bayang-bayang Dan jaka sempar menjadi bingung karena kehilangan lawan Sambaran goloknya terus-menerus menghantam tempat kosong Selagi jaka sempar kebingungan Wiro hantamkan tangan kanannya ke kening penjahat ini Jaka sempar menjerit Tubuhnya terbanting ke tanah tak sadarkan diri Keningnya yang memang sudah hitam kini tampak tambah hitam karena hangus Dan pada kening itu kini tertera tiga deretan angka 212 Dari mata, hidung serta mulutnya mengalir darah Tiga orang anak buah jaka sempar yang melihat pemimpin mereka dicelakai begitu rupa dengan cepat menyerang Manusia-manusia tak berguna Bisanya cuma membuat keonaran Majulah bila minta digebuk kerta Wiro sableng Begitu ketiga lawannya berlompatan menyerang maka terdengarlah plak, plak, plak Tiga tamparan mendarat di kening mereka Ketiganya menggeletak di tanah menerima nasib seperti pemimpin mereka Pemuda keparat Makan pedangku ini satu suara membentak Dikejap yang sama satu tebasan pedang menyambar batang leher pendekar 212 Wiro keluarkan suara bersiul dan melompat ke belakang Yang menyerangnya dengan ganas itu ternyata prakunto Di tangannya tergenggam sedilah pedang berlumuran darah Dengan pedang itu dia telah membunuh dua prajurit kadipaten dan melukai parah wilacarta Orang tua itu kini tergeletak dekat roda kereta Dengan menahan sakit bukan kepalang dan darah masih mengucur di bekas lukanya Hai, rupanya kau masih belum puas dengan adu jotos tadi mengejek Wiro Baku jotos dan pedang lain, sobat jawab prakunto sambil tusukan pedang yang digenggamnya di tangan kiri Karena tangan kanannya cedera akibat adu jotos dengan Wiro tadi Wiro keluarkan satu siulan lagi Dia berkelit ke kiri Begitu ujung pedang lewat di sampingnya Wiro gerakan tangan kanan memukul siku prakunto Lelaki ini terpekik karena sambungan sikunya terlepas Dia kembali menjerit sewaktu tapak tangan pendekar 212 menghantam keningnya hingga hangus Prakunto terbujur di tanah, melintang di atas tubuh jaka sempar Ketika Wiro memandang berkeliling ternyata pertempuran sudah selesai Kusir kereta dan beberapa prajurit kadipaten tewas Yang lain-lainnya termasuk wilacarta menderita luka-luka Di pihak pejahat 4 orang mati, 2 orang melarikan diri sedang 8 lainnya Di antaranya jaka sempar dan prakunto menderita luka-luka dan pingsan Dari dalam kereta masih terdengar jeritan-jeritan seri ayupan dan yang masih diselimuti ketakutan Wiro mendatangi Hentikan jeritanmu Pertempuran sudah berhenti Tak ada yang harus ditakutkan lagi berkata Wiro Putri kadipaten itu turunkan kedua tangannya yang tadi dipakai untuk menutupi muka Kau, kau siapa tanyanya masih takut dan curiga Wiro garuk-garuk kepala Sebelum dia memberi jawaban, dari belakangnya seseorang berkata Pendekar 212, ikutlah bersamaku Murid yang sinto gendeng dari gunung gede ini terkesiap kaget dan berpaling Di hadapannya berdiri seorang kakek-kakek yang matuk kirinya picak sedang di sampingnya tegak seorang anak lelaki berusia sekitar 15 tahun Berpakaian serba putih dan berparas cakap Jika seseorang mengenali julukannya, maka orang itu pasti bukanlah manusia sembarangan Orang tua, kau siapa tanda tanya-tanya Wiro Siapa aku nanti ku terangkan Yang penting kau harus ikut aku sekarang juga he? Ikut kau? Kemana? Jalan-jalan tanya Wiro bergurau Jangan banyak tanya dan jangan bergurau Waktuku amat singkat, jawab orang tua mata picak MGG, kalau begitu kau pergilah sendirian Siapa sudi turut denganmu? Aku masih ada tugas mengurusi orang-orang kadipatan ini biar muridku yang mengurus mereka, kata si picak Kepentinganku ada hubungannya dengan malapetaka yang menimpa dunia persilatan saat ini Ucapan itu membuat Wiro Sableng yang barusan hendak melangkah tubuh berbalik kembali Apa katamu orang tua? Tanda serusi orang tua tak menjawab melainkan memutar tubuh Setelah mengatakan sesuatu pada anak lelaki di sebelahnya, dia lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu Tampaknya dia melangkah biasa saja Namun hanya sesaat dia telah lenyap di tikungan jalan Dengan garuk-garuk kepala Wiro Sableng terpaksa mengejar si mata picak aneh itu Ternyata orang tua ini menuju Jepara Delapan hari masih pagi Sinar Seng Surya masih kuning kemerahan tanda belum lama keluar dari tempat peraduannya Suragandara berdiri di ambang pintu rumah makannya, memperhatikan pelayan-pelayan membereskan bagian depan rumah makan itu Di Jepara, surah yang berbat dan gemuk macam kerbau bunting itu terkenal sebagai pemilik rumah makan paling besar, paling lezat tetapi murah harganya Dari dalam sabuknya dikeluarkan secubil tembakau dan kertas Maka mulailah dia menggulung sebatang rokok pelinting Baru saja dia menyalakan rokok itu, tiba-tiba berubahlah parasnya Di seberang jalan tampak empat orang berpakaian jubah putih yang di bagian dadanya terpampang sulaman bunga teratai besar berwarna merah darah Empat teratai darah, kata Suragandara dalam hati Rasa tak enak segera menyungkupi dirinya Sekitar satu tahun yang lewat empat manusia itu pernah datang ke rumah makannya Kedatangan mereka hanya membuat keonaran Rumah makan waktu itu menjadi centang perenang porak-poranda akibat dipakai sebagai tempat perkelahian oleh empat teratai darah melawan musuhnya empat naga hitam Meskipun kali ini kedatangan mereka belum tentu akan berbuat keonaran lagi, namun tetap saja Suragandara merasa cemas Buktinya pagi-pagi sekali, selagi rumah makan masih belum buka, mereka sudah muncul Tentu ada apa-apanya Suragandara tak bisa berpikir lebih panjang karena keempat orang itu sudah berdiri di hadapannya Surah menjurah hormat Dengan senyum yang dipaksakan dia berkata, satu kehormatan lagi bahwa kalian orang-orang gagah sudi datang ke tempatku Sebenarnya rumah makan masih belum buka dan masih kotor Jika orang-orang gagah tidak keberatan dengan keadaan ini, silahkan masuk Kakek-kakek bermuka putih bernama Sumo Kebalan yang menjadi pemimpin empat teratai darah anggukan kepala sedikit lalu masuk diikuti ketiga adik seperguruannya Suasana begini tak jadi apa, kata Sumo Kebalan seraya duduk Yang penting cepat hidangkan makanan dan minuman yang lezat orang gagah Sumo Kebalan Jangan khawatir Apa yang kau minta akan segera dihidangkan, jawab Suragandara Mungkin ini suatu kelancangan Tapi jika aku yang hina buruk ini boleh bertanya Gerangan apakah yang membuat empat orang gagah muncul pagi-pagi begini di Jepara kami tengah menunggu seseorang Karenanya selagi kami makan ku harap kau berdiri di depan pintu Larang setiap orang yang mau masuk Kecuali orang yang kami tunggu itu Selaka, pasti akan terjadi lagi keonaran di tempat ini Keluh Suragandara ketika mendengar keterangan Sumo Kebalan tadi Namun dia masih kepingin tahu Karenanya dia bertanya kembali Maaf Sumo Siapakah manusianya yang orang gagah tunggu ini seorang lelaki bermata buta sebelah Namanya Rangga Lelanang Sudah Kau jangan banyak tanya Surah Lekas hidangkan makanan Kami sudah lapar baik Baik, jawab Surah sambil manggut-manggut Lalu dia berteriak memanggil pelayan Selesai memberi perintah Sesuai yang dikatakan Sumo Kebalan Pemilik rumah makan ini kemudian pergi berdiri di pintu masuk Berjaga-jaga Orang kedua dalam empat terat edah adalah seorang nenek-nenek berbadan tinggi kurus bernama Supit Inten Nenek-nenek ini merupakan saudara seperguruan Sumo Kebalan Dalam dunia persilatan bukan rahasia lagi bahwa kedua tokoh ini menjalani hidup bersama tanpa kawin alias kumpul kebo Orang ketiga dan keempat adalah dua gadis kembar berbadan langsing Paras mereka sebenarnya tidak begitu cantik Tetapi karena pandai memoles muka berhias berlebihan maka jadinya lumayan juga Gadis pertama bernama Inang ini sedang adiknya Inang resmi Pada dasarnya empat teratai darah tidak dapat dikatakan sebagai tokoh-tokoh silat golongan putih Mereka seringkali diketahui bersekutu dengan jago-jago golongan hitam Dalam malang melintang di rimba persilatan mereka tak pernah berpisah Hari itu mereka datang ke rumah makan suragandara untuk menunggu kedatangan seorang musuh bernama Rangga Lelanang Yaitu kakek-kakek liha yang pernah menghina amarahum guru mereka sewaktu diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh silat golongan hitam di puncak gunung merapi dua tahun yang lalu Tidak seorang pun dari empat teratai darah sebelumnya pernah melihat atau bertemu dengan Rangga Lelanang Namun ciri-ciri si kakek ini sudah mereka ketahui jelas dari Seng Guru sebelum menutup metode 18 bulan yang lalu Dengan memakai seorang perantara empat teratai darah mengirimkan sepucuk surat undangan kepada Rangga Lelanang Guna datang ke rumah makan itu untuk menyelesaikan soal malu besar penghinaan tempoh hari Selagi empat teratai darah sedang asyik menyantap makanan lezat di atas meja Pada saat itu pula lah Wiro Sableng dan si kakek mata picak bernama Lor Gambir setah sampai di tempat itu Si kakek sebenarnya tak ingin singgah karena ingin lekas-lekas sampai ke tempat tujuan Tapi Wiro sudah tak tahan lapar dan memaksa masuk ke rumah makan Dengan jengkel si kakek terpaksa mengikuti Tetapi baru saja mereka sampai di depan pintu, Suragandara sudah menyongsong dengan sikap menghadang Harap dimaafkan, rumah makan belum buka Datang saja nanti kalau matahari sudah mulai naik, berkata Suragandara Wiro Sableng melirik ke dalam rumah makan Lalu menyeringai dan berkata, kalau betul rumah makan ini belum buka Kenapa kulihat ada empat kunyuk sedang enak-enakan makan di dalam sana para Suragandara berubah Kalau saja ucapan Wiro tadi sempat terdengar oleh empat ratai darah bisa berabe Orang muda, harap kau jangan bicara senaknya Empat orang itu adalah tamu-tamu istimewa Hai, tamu-tamu istimewa macam bagaimana? Tanya Wiro Kulihat mereka biasa-biasa saja Cuma mungkin memang sedikit aneh Si kakek itu bermuka putih seperti singkong rebus Si nenek sudah peot tapi agak genit Dua gadis seperti topeng yang diberi pupur tebal Si gemuk Suragandara maju dan mencekal kerah kemeja Wiro Gondrong Jaga mulutmu kalau tak mau celaka Lor Gambir Seta menepuk bahwa Wiro dan berkata agar mereka mencari rumah makan lain saja Tetapi pendekar kita tetap tak bergerak Pemilik rumah makan itu menjadi marah Ketika dia hendak menampar Tiba-tiba pandangannya lekat pada wajah Lor Gambir Seta yang bermata picat Agaknya manusia inilah musuh besar yang tengah ditunggu-tunggu empat ratai darah Maka cepat-cepat dia melepaskan cekalannya dan membungkuk dalam-dalam Mohon dimaafkan Aku tidak melihat dalamnya laut tingginya gunung Kalian berdua silahkan masuk Wiro tersenyum sedang Lor Gambir Seta kerenyitkan kening Perubahan sikap Suragandara yang tiba-tiba ini pasti ada apa-apanya Namun dia tak bisa berpikir panjang karena Wiro sudah melangkah masuk ke dalam rumah makan sambil bersiul-siul Mendengar suara siulan, empat ratai darah yang asik bersantap angkat kepala Dua sosok tubuh tampak masuk mengikuti pemilik rumah makan Ketika melihat Lor Gambir Seta, semua kebalan serta merta hentikan makannya Begitu juga tiga saudara seperguruannya Orang yang kita tunggu telah datang, bisik pemimpin empat ratai darah itu Sementara itu Wiro serta Lor Gambir Seta telah mengambil tempat duduk di bagian lain rumah makan Ketika pelayan datang untuk melayani mereka tiba-tiba semua kebalan berseru Tak ada seorang tamu lain boleh dilayani tanpa izinku Pelayan terkejut dan cepat-cepat masuk ketika dilihatnya semua kebalan pelototkan mata Wiro sableng pencongkan mulut dan batuk-batuk Sementara orang tua bermata picak duduk tenang-tenang saja Memandang keluar jendela Kakek, kau kenal empat kunyuk itu bisik Wiro Tanpa palingkan kepalanya dari jendela si kakek mati satu menjawab Mereka empat ratai darah Wiro manggut-manggut Saat itu pandangannya membentur sebuah kaleng kosong di dekat meja Maka pendekar ini mulai bertingkah batuk-batuk Mengeluarkan suara seperti orang mau muntah dan meluda beberapa kali ke dalam kaleng itu Semua kebalan tahu kalau apa yang dilakukan Wiro itu tidak lain hanya untuk menghinanya Wajahnya yang putih tampak mengelam Tanpa berdiri dari duduknya dia berkata Adik-adikku, ku rasa terlalu banyak meja dan kursi malang melintang dalam ruangan ini Coba kalian tolong ngerapikan dari tempat duduk masing-masing Supit Inten, Inang Pini dan Inang Resmi memukulkan telapak tangan ke arah meja dan kursi yang ada di situ Hebat sekali Benda-benda itu berpentalan ke tepi ruangan hingga bagian tengah rumah makan itu kini terbuka lapang Bagus seru sumo kebalan Lalu dia berdiri dan melangkah ke tengah ruangan Sambil bertolak pinggang dia memandang ke jurusan kakek meca-picak yang duduk di dekat Wiro Rangga Lelanang Jangan kau pura-pura tidak tahu kami Wiro berpaling pada lor gambir setah Orang jelas bicara padanya tapi si kakek ini duduk tenang-tenang saja tanpa berpaling sedikitpun Merasa dianggap remeh tak diperdulikan, sumo kebalan melompat ke hadapan Wiro dan gambir setah Tangan kanannya mengebrak meja hingga hancur berkeping-keping Gilanya lor gambir setah masih saja tak bergeming dari tempat duduknya sementara Wiro mulai naik darah Wiro menatap wajah sumo kebalan sesaat lalu berkata Pangeran tua bermuka putih dari mana yang pagi-pagi begini mengamuk di rumah makan warang Kau kemasukan atau mabuk tuak sepasang metu sumo kebalan seperti hendak melompat keluar Rahangnya menggembung Wiro berdiri dari kursinya Lor gambir setah masih seperti tadi Diam tak bergerak Supit intem dan dua gadis kembar berdiri dari kursi masing-masing Bocah bawa peg Kau menyingkirlah dari hadapanku Sekali lagi kau berani muka mulut Ku banting tubuhmu sampai melesak di lantai rumah makan ini Habis berkata begitu sumo kebalan lalu gerakan tangan kirinya mendorong bahu pendekar 212 Wiro Sableng Dorongan itu kelihatannya biasa-biasa saja Tetapi nyatanya mengandung tenaga dalam dasyat yang sanggup merobohkan tembok batu sumo kebalan Dan sengaja hendak memberi pelajaran pada pemuda yang dianggapnya kurang ajar itu Sekali dorong pasti si gondrong ini mencelat mental Tetapi betapa kagetnya manusia muka putih ini Wiro sudah maklum kalau dari getaran hawa yang keluar dari telapak tangan sumo kebalan Orang itu bukan hanya sekedar mendorong biasa saja Tapi bermaksud hendak mencelakakannya Orang tua, kata Wiro Seraya menghadang tangan dengan tangan kirinya Kalau bicara tak usah pakai pegang-pegang segala Aku bukan perempuan Sesaat kemudian, telapak tangan pendekar 212 saling beradu dengan telapak tangan sumo kebalan Kagetlah kepala empat teratai darah ini Telapak tangannya terasa panas, lengannya bergetar keras Satu tenaga dorongan yang hebat membuat tubuhnya terhuyung tiga langkah Para sumo kebalan membesi Kalau tadi dia hanya mengerahkan seperempat tenaga dalamnya saja Maka kini dia lipatkan gandakan menjadi dua kali atau setengah dari seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya Tapi celakanya malah kini dia dibuat terjajar empat langkah Keparat maki sumo kebalan Dia tak mau dibuat malu dipecundangi seorang pemuda tak dikenal yang bertampang gendeng Maka kini dia alirkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan Tapi untuk ketiga kalinya pimpinan empat teratai darah ini tampak terhuyung Malah kini sampai enam langkah Wiro telah kerahkan dua pertiga tenaga dalamnya Meski sadar kini kalau pemuda itu bukan sembelarangan Namun sumo kebalan tetap membentak untuk menutup malunya Bangsat! Apakah muridnya manusia bernama Rangga Lelanang ini Kalau seng murid memiliki kepandayan yang begitu tinggi Tentu seng guru lebih hebat lagi Aku bukan muridnya jawabku Wiro Nah, kau mau tanya apalagi sumo kebalan kini Palingkan kepalanya pada kakek yang duduk di samping Wiro Tua bangka mata picak Jangan kau pura-pura tuli Empat teratai darah datang ke sini untuk membalas sakit hati penghinaan yang kau lakukan terhadap guru kami Dua tahun lalu di puncak merapi si orang tua Mati satu tetap tak bergerak atau memalingkan kepala Mendidihlah amarah sumo kebalan Seumur hidup belum pernah diadihina orang begitu rupa Apalagi di hadapan adik-adik seperguruannya Eden maki sumo kebalan Kaki kanannya bergerak menendang Kau makan kakekku ini rangga lelanang Karena tendangan kepala empat teratai darah itu adalah tendangan maut Tentu saja kali ini si kakek Mati satu tak bisa berdiam diri lagi Dengan gerakan enteng tapi cepat dia melompat dari kursi Tendangan menghantam kursi yang tadi didudukinya hingga hancur berantakan Ketika kembali hendak mengejar Sumo dapatkan si kakek Mati satu sudah berdiri menghadang gerakannya Untuk pertama kali dia membuka mulut Sumo kebalan Aku bukan rangga lelanang Namaku Lor Gambir Setah Aku sama sekali tak ada urusan dengan kalian ataupun guru kalian Atau juga dengan nenek moyang kalian bangsa tua Jangan dosa sesosok tubuh melompat kehadapan Lor Gambir Setah Inang Pini Menyusul inang resmi dan nenek-nenek bernama Supit Inten Kami yakin kau lah yang telah menghina guru kami di puncak Merapi dua tahun lalu Lor Gambir Setah tersenyum Gadis, parasmu cukup cantik Tapi tidak berkesesuaian dengan mulutmu yang kurang ajar Aku jauh lebih tua darimu Apa gurumu sebelum mampus tidak pernah memberi pelajaran budi pekerti padamu Inang Pini yang memang sudah dirasuk nafsu balas dendam menjawab dengan mencabut pedangnya Mulutku tak seberapa kurang ajarnya Meta Picat Pedangku justru lebih kurang ajar Habis berkata begitu inang Pini gerakan pergelangan tangan kanannya dan mata pedang berkiblat ganas ke arah batang leher Lor Gambir Setah Si kakek goleng-goleng kepala Bakatmu rupanya memang untuk jadi orang kurang ajar Jangan salahkan aku kalau tertaksa harus memberi pelajaran Lor Gambir Setah bergerak sewaktu pedang lawan hanya tinggal seperempat jengkal dari batang leharnya Tubuhnya lenyap Pedang lawan menebas tempat kosong Bersamaan dengan itu terdengar keluhan inang Pini Gadis itu kini tampak tertegun kaku tak bisa bergerak lagi Satu totokan lihai telah bersarang di tubuhnya Bagus Kau sudah beri pelajaran pada adikku Meta Picat Kini aku yang ganti memberi pelajaran padamu yang berseru adalah Sepit Inten Dia tutup ucapannya dengan satu pukulan mengempelang ke batok kepala Lor Gambir Setah Ah, kau pun nenek sama saja tolonya dengan adikmu tadi Biar aku sekalian beri pelajaran padamu jawab Lor Gambir Setah Tubuhnya berkelebat Tangannya bergerak dan terdengar keluhan Sepit Inten Detik itu pula tubuhnya tampak kaku tegang seperti inang Pini Ada lagi yang minta diberi pelajaran tanya Lor Gambir Setah Baru saja orang tua ini berkata inang resmi datang menyerbu Dia menghantamkan kedua tangannya sekaligus Dari telapak tangan kanan melesat sinar merah sedang Dari telapak tangan kiri menghambur dua lusin senjata rahasia berbentuk paku rebana berwarna hitam Senjata rahasia ini sebelumnya telah direndam dalam racun ular selama satu tahun Siapa saja yang terkena paku rebana ini pasti akan menemui kematian dalam waktu satu jam Menurut Sumo Kebalan, paling tidak enam dari dua lusin senjata rahasia adik seperguruannya akan dapat menghantam tubuh Lor Gambir Setah yang dianggapnya rangga lelanang itu Memang dalam ilmu melemparkan senjata rahasia inang resmi telah digemleng khusus selama tiga tahun dan merupakan yang terlihai di antara empat teratai darah Lor Gambir Setah maklum kalau bahaya besar mengancamnya Si gadis benar-benar inginkan nyawanya Sambil melompat dan berseru nyaring, kakek itu pukulkan tangan kirinya Dua lusin paku rebana hitam mencelat ke atas, menancap pada langit-langit rumah makan yang terbuat dari papan Sinar merah yang tadi juga dilepaskan si gadis, mengenai tempat kosong, terus melabrak dinding rumah makan hingga hancur berhamburan Suragandara, si pemilik rumah makan menyumpah panjang pendek dalam hati Hari itu bukan keuntungan yang didapatnya, malah bencana yang merugikan Inang resmi gigit bibirnya Dua lusin paku rebana tidak berhasil Dia akan coba tiga lusin sekaligus Masakan tak ada yang dapat menghantam tubuh lawan Gadis ini sudah siap melepaskan senjata rahasianya sebanyak 36 buah ketika tiba-tiba dia terkesiap karena dilihatnya lawannya lenyap dari hadapannya Bangsat tua, kau bersembunyi di mana bentak inang resmi Tiba-tiba gadis ini mengeluh pendek Tubuhnya terhuyung ke depan lalu tak bergerak lagi Punggungnya dilanda totokan lihai Membuat dia kaku tegang dengan masih menggenggam tiga lusin paku rebana hitam Ketua empat teratai darah mengeluh dalam hati Tidak disangkanya kakek mata picak ini begitu lihainya Namun menyerah tidak ada dalam kamusnya Rangga lelanang Kalau tidak kubunuh kau hari ini biar aku mati bunuh diri teriak sumo kebalan Si kakek ganda tertawa Tak pernah kulihat manusia setolomu katanya Lalu dengan sikap tak peduli dia menarik sebuah kursi dan duduk senaknya Sumo kebalan menggereng Lalu keluarkan suara bentakan dasyat Seluruh bangunan rumah makan bergetar Pemilik rumah makan yang gemuk macam kerbau bunting itu ketakutan Apalagi pelayan-pelayan Lor gambir setelah melompat ke samping Dinding di belakangnya hancur berantakan Sumo kebalan potong gerakan lawan dengan satu tendangan ke arah perut Tetapi tendangan ini hanya tipuan belaka karena secepat kilat dia susupkan satu jotosan ke pangkal herlawan Namun Lor gambir setelah agaknya memang bukan tandingan kakek muka putih ini Sewaktu tendangan lawan dilihatnya mengapung Lor gambir setelah segera maklum kalau serangan itu tipuan belaka Kemudian ketika dilihatnya jotosan datang dengan deras Si picak ini cepat tundukan kepala dan sekaligus menghantam paha kanan lawan dengan lututnya Sumo kebalan terpental Dia bergulingan di lantai lalu cepat tegak kembali Namun belum sempat dia mengimbangi diri satu totokan hingga didadanya Membuat dia kini kaku tak berdaya Empat teratai darah kini tertegak di tengah rumah makan dalam keadaan kaku tegang tak bisa bergerak Cukup lucu menyaksikan keadaan mereka saat itu Sumo kebalan kerahkan tenaga dalamnya ke dada untuk membuyarkan totokan Tapi totokan itu bukan totokan sembarangan Kalau bukan lor gambir seta sendiri yang memusnahkannya Totokan itu baru lenyap setelah tiga jam Keparat kau rangga lelanang Pengecut maki sumo kebalan Lepaskan totokan ini Mari kita berkelahi sampai seribu jurus lor gambir seta tidak perdulikan ucapan orang Sebaliknya Wirosa Bleng tertawa gelap-gelap dan mencibir ke arah sumo kebalan Kambing muka putih Katanya Lagakmu hebat betul Hendak berkelahi seribu jurus Nyatanya kau sudah jadi pecundang di bawah sepuluh jurus Saking marahnya sumo kebalan lantas meludahi Wirosa Bleng Meski sudah mengelak namun tampiasan air ludah masih sempat memercik di muka pendekar ini Sialan Benar-benar sialan maki Wiro Di betotnya ujung jubah sumo kebalan hingga robek Kakek muka putih ini terbanting ke lantai dan memaki panjang pendek Wiro sekeludah di mukanya dengan robekan pakaian si kakek Lalu robekan pakaian itu diludahinya berulang-ulang Setelah itu dibuntalnya bulat-bulat dan disumpalkannya ke mulut sumo kebalan hingga kakek ini megap-megap Tercekik dan sulit bernapas Pendekar 212 Kata Lor Gambir seta Kalau kau hendak mengisi perut cepatlah Kita tak punya waktu banyak Wiro berteriak memanggil pelayan yang datang dengan ketakutan Makanan dan minuman yang dipesan segera dihidangkan Wiro langsung menyantapnya Lalu dia ingat pada orang tua di sebelahnya Hai, kau tidak makan yang ditanya menggeleng Kau saja yang makan Dan cepat sementara itu Supit Inten, Inang Pini dan Inang Resmi tidak hentinya berteriak memaki-maki Tapi baik Wiro maupun Lor Gambir seta tidak perdulikan Rangga Lelanang teriak Supit Inten Aku bersumpah akan memisahkan kepala dan tubuhmu Nenek-Nenek Tolol Namanya bukan Rangga Lelanang Tapi Lor Gambir seta jawab Wiro Rupanya si Meta Picak itu terlalu pengecut untuk mengakui namanya yang asli menukas Inang Resmi Kalian bertiga perempuan-perempuan cerwet Tak bisa diam Mengganggu makanku saja dan perat Wiro Lalu dari dalam mangkok sayur diambilnya tiga buah melinjau dan dilemparkannya ke arah ketiga perempuan itu Langsung saja ketiganya jadi terbungkam tak bisa bicara lagi Sumo kebalan yang megap-megap di lantai jadi terbeliat Kini disaksikannya sendiri Nyatanya pemuda rambut gondrong yang dianggapnya Tolol itu memiliki kepandaian menotok yang luar biasa Pasti ilmunya tidak kalah dari si Meta Picak itu Selesai makan Wiro melangkah mendekati sumo kebalan dan memeriksa pakaian kakek muka putih ini Dan kantong jubah sebelah kanan Wiro menemukan beberapa keping uang emas dan perat Wiro mengambil sekeping uang perat menyodorkannya pada Suragandara Ini pembayar harga makanan dan minuman Lebih dan cukup lalu diangsurkannya lagi sekeping uang perat Dan ini untuk pembayar ganti kerusakan rumah makan busi gemuk Suragandara Yang tahu jelas dari mana asal uang itu tentu saja tidak berani menerimanya Hai, ambillah kata Wiro Aku tak berani, itu uang sumo kebalan Nanti aku dihajarnya jawab Suragandara Kalau dia berani berbuat begitu, beritahu aku Aku akan ganti menghajarnya sahut Wiro pula Lalu dua keping uang perak itu disusupkannya ke dalam saku pakaian pemilik rumah makan Suragandara merasa seolah-olah mengantongi bara panas Sembilan seng surya telah jauh menggelincir ke barat Sinarnya yang sebelumnya putih memerah dan memerihkan jagad kini telah berubah redup ke kuning-kuningan Pada saat itu Wiro Sableng dan orang tua bermata satu sampai di sebuah pedataran berumput liar Di ujung pedataran menunggu sebuah hutan belantara Sejauh itu berjalan baik Wiro maupun si orang tua tak satu pun pernah bicara Wiro mengikuti saja si metu satu itu memasuki rimba belantara Setelah masuk sejauh perjalanan dua kali peminuman teh Di pertengahan rimba nampak sebuah pondok kecil Dinding dan atap bangunan ini sudah bolong-bolong Keadaan pondok riut ini hanya menunggu roboh saja lagi Dugaan Wiro bahwa si kakek akan menuju ke pondok tersebut tidak meleset Pintu pondok mengeluarkan suara berkergetan ketika dibuka Kedua orang ini masuk dan si kakek menutupkan pintu kembali Wiro memandang berkeliling Tak ada jendela atau lubang angin Lama-lama terasa pengap di dalam situ Di mana-mana abu menebar Di sudut-sudut pondok tampak luah labah membuat serangnya Perlu apa kita masuk ke sini kalau cuma tegak dan membisu begini Rupa Tanya Wiro akhirnya kesal Orang tua itu tak menjawab Dia berdiri tanpa bergerak dengan kepala setengah mendungat Kelihatannya dia seperti tengah memasang telinga tajam-tajam Kita menunggu seseorang di sini Tanya Wiro lagi Tetap tidak ada jawaban Ini menjemkelkan murid sentuh gendeng Ketika dia hendak membuka mulut kembali Tiba-tiba Lor Gambir setelah melangkah ke salah satu sudut pondok Dilihatnya orang tua ini menggerakkan jari-jari tangannya Menekan salah satu bagian dari tiang pondok yang sudah lapuk dimakan bubuk Wiro terkejut dan hampir tak percaya ketika tiba-tiba Lantai pondok yang terbuat dari papan itu membuka di sebelah tengah Dan di bawahnya kelihatan sebuah tangga batu Menurun menuju sebuah gang Lor Gambir setelah melangkah menuruni tangga setelah terlebih dulu Memberi isyarat pada Wiro agar mengikuti Melihat sikap si Matus satu ini yang terus-terusan terasa aneh Mau tak mau lama-lama pendekar kita jadi curiga Dia tak mau mengikut turun dan tetap di tempatnya Lekas masuk kata Lor Gambir setelah ketika dilihatnya Wiro tak bergerak Wiro menggeleng Terus terang aku mulai curiga terhadapmu Orang tua curiga atau tidak lekas masuk Aku tak punya waktu lama soal waktu itu urusanmu Cukup aku mengikutimu sampai di sini Selamat tinggal Wiro putar tubuh dan siap melangkah keluar pondok Namun ucapan si kakek membuatnya kemudian batalkan niat Kau ingin melihat dunia perselatan musnah di tangan manusia jahat itu Kau ingin pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan berlangsung terus sampai kiamat Hingga kelak pada suatu ketika aku dan juga kau nakal menjadi korban keganasannya Wiro jadi garuk-garuk kepala Lalu menjawab, kakek aneh, kalau kau memang punya maksud baik Kenapa kau terlalu banyak merahasiakan segala sesuatunya padaku? Kau selalu menutup mulut Tak pernah menjawab setiap ku tanya Bukan mustahil kau memang rangga lelanang seperti yang dikatakan oleh pempat teratai Dan siapa diriku setiap orang boleh menduga seribu kel seribu macam Maksud baikku terhadap dunia perselatan tak ada artinya Tidak beda dengan setetes air yang dicempelungkan ke dalam lautan Kalau kau tak mau ikut aku, perduli setan Asal jangan kau nanti menyesal seumur hidup sampai ke liang kubur Habis berkata begitu lor gambir seta kembali menuruni tangga batu Wiro bersiul, garuk-garuk kepala Tiba-tiba dari mulut gang sebelah bawah tangga batu menggemas satu suara halus tapi amat jelas Pendekar 212 jangan terlalu banyak bercuriga Kau berada di tengah-tengah orang-orang yang satu haluan Heh, siapa pula yang bicara itu tanya Wiro Sableng Dilihatnya lor gambir seta terus melangkah menuruni tangga Akhirnya pendekar kita melangkah juga mengikuti kakek matu satu itu Begitu sampai di anak tangga terakhir, bagian atas lubang tertutup dengan sendirinya Keadaan kini jadi gelap bulita Tapi lor gambir seta melangkah cepat seperti dalam terang saja Seolah-olah dia punya mata lebih dari satu Wiro setengah memaki tetapi juga penuh rasa ingin tahu mengikuti terus Lorong itu ternyata amat panjang Akhirnya mereka sampai di hadapan sebuah pintu batu berwarna putih Wiro berpikir-pikir siapa gerangan orang yang tadi mengeluarkan suara halus tapi jelas itu Pasti orangnya ada di belakang pintu itu Dan pastilah dia seorang manusia luar biasa karena sanggup mengirimkan suara sedemikian jauh Lor gambir seta mengetuk pintu batu itu Pintu bergeser ke samping secara aneh Di belakang pintu kelihatan sebuah lorong panjang diterangi lampu-lampu minyak Keduanya memasuki lorong Pintu batu putih di belakang mereka menutup dengan sendirinya Pada ujung lorong muncul sebuah pintu batu yang kali ini berwarna merah Seperti tadi kembali lor gambir seta mengetuk pintu batu ini tiga kali Pintu terbuka Di hadapan Wiro tampak sebuah ruangan amat besar yang keseluruhan lantai, dinding dan langit-langitnya tertutup permadani berbunga-bunga Di ujung kamar terdapat sebuah jendela Jauh di belakang jendela tampak sebuah sungai dengan air terjun yang tinggi Segala sesuatunya di luar jendela itu adalah rimba belantara yang tak pernah dijejaki manusia Yang menarik perhatian Wiro saat itu ialah dua orang yang berada di samping kanan ruangan besar Yang Sabtu seorang kakek berbadan gemuk macam gentong, tetapi mengenakan pakaian yang kekecilan Orang ini berbaring meluncur di atas sebuah kursi malas Sebatang pipa terselip di selah bibirnya Asap pipa itu menaburkan bau yang tidak sedap Di sebelah si gemuk duduklah seorang tua berjanggut putih Di pangkuannya terletak dua buah bumbung tuak Meskipun orang ini agak memelakang, tapi Wiro segera mengenalinya Dewa tuak Wiro berseru memanggil Orang yang dipanggil tidak berpaling, melainkan keluarkan suara tertawa bergelak Lalu berkata, cepatlah masuk Wiro Agar kita bisa lebih lekas berunding mengatur rencana, Wiro kerenyitkan kening Sesaat dia memandang pada lor gambir setah Selagi si metu satu ini menutup pintu batu merah Wiro melangkah ke hadapan kakek janggut putih yang dipanggilnya Dewa tuak Lalu menjura dalam, dan juga menjura pada si gemuk di kursi malas Menurut dugaan Wiro si gemuk inilah tadi yang telah mengirimkan suara jarak jauh Duduk, si gemuk mempersilahkan Suaranya halus Wiro duduk di kursi yang terletak di samping Dewa tuak Sementara lor gambir setah mengambil kursi lain Guru, harap maafkan Kata lor gambir setah pada si gemuk yang menghisap pipa Dua bulan mencari baru aku berhasil menemui pemuda ini Ah, ternyata si gemuk ini guru sipicak Kata Wiro dalam hati Si gemuk menyedot pipanya dalam-dalam Lalu meniupkan asap tampak dia membuka mulut Wiro menyangka si gemuk ini hendak mulai bicara Ternyata dia menguat lebar-lebar dan lama sekali Jika satu jam saja kalian terlambat Pasti aku sudah tidur lagi Dan segala sesuatunya akan percuma saja Karena aku tak akan bangun dalam tempo 6 kali bulan Purnama kata si gemuk pula Suaranya halus dan sembar Dapatkah kita mengatur rencana sekarang Sangatnya Dewa Tuak sambil usap-usap bumbung tuaknya Si gemuk untuk kedua kalinya menguat lebar dan panjang Hingga matanya tampak berair Dewa Tuak, Wiro menyeling Mohon dijelaskan dengan orang gagah Dari manakah saat ini aku berhadapan Dan siapa nama atau gelarnya Lalu bagaimana pula kita sampai bisa bertemu di sini Semuanya telah diatur Memeritau Lor Gambir setah Ya, ya Diatur untuk satu rencana besar Sambung Dewa Tuak Jelasnya rencana besar apa Tanya Wiro kembali Si gemuk berdehem beberapa kali Aku akan terangkan anak muda Aku akan terangkan Dia menoleh pada Dewa Tuak Coba terangkan dulu siapa aku ini padanya Dewa Tuak mengangguk lalu berkata Wiro, saat ini kita berada di tempat kediaman Tokoh paling tua di dunia persilatan Umurku lebih dari 80 tahun Tapi si gemuk ini berusia 2 kali umurku Buset terlompat kata-kata itu Dari mulut Wiro secara tak sengaja saking kagetnya Menyadari ketidak sopanannya Buru-buru pemuda ini minta maaf Dan Dewa Tuak melanjutkan penjelasannya Dia tokoh silat paling tua Juga paling gemuk Beratnya hampir 2,5 kuintal Di samping itu dia mendapat cap Sebagai manusia paling malas di seluruh dunia Karena sifatnya yang doyan tidur Itu sebabnya dalam dunia persilatan Dia diberi nama si Raja Penidur Terbelalaklah Wiro Sableng Ketika mendengar siapa adanya si gemuk itu Selagi digembleng di puncak gunung gede Oleh gurunya Yang Sinto Gendeng Seng Guru pernah menerangkan Bahwa satu-satunya manusia Yang dianggap paling tinggi ilmu Kepandainya dalam dunia persilatan Ialah seorang lelaki gemuk Bergelar si Raja Penidur Usianya sudah hamat lanjut Karena sifatnya yang pemalas dan suka tidur Dia jarang muncul dalam rimba persilatan Karenanya kurang dikenal Menurut Yang Sinto Gendeng Kalau sekali Raja Penidur ini tidur Maka tiga sampai empat bulan Mungkin belum bangun-bangun Sekalipun gunung meletus di bawah ranjangnya Kini Wiro tahu itulah sebabnya Lor Gambir setah selalu mendesak Agar cepat-cepat dalam perjalanan Wiro benar-benar tidak menduga Kalau hari itu dia bakal bertemu Muka dengan tokoh nomor satu itu Sekarang soal rencana Kata si Raja Penidur Tapi ucapannya terputus Karena lagi-lagi menguap dan kucak-kucak mata Meskipun aku bisanya cuma tidur Dan malas-malasan di sini Tapi apa yang terjadi di dunia persilatan Tidak luput dari perhatianku Beberapa tokoh silat berkunjung ke sini Tiga bulan lalu Dan menerangkan semua kejadian di luar sana Kejadian-kejadian yang benar-benar mengegerkan Diadap terkutuk serta tak mungkin dibiarkan lebih lama Si gemuk ini berhenti sesaat untuk menguap Baru meneruskan Menurut pematku hanya ada satu manusia Yang memiliki ilmu siluman dan mampu terbuat Seperti itu yakin Datuk Siluman dari Bukit Hantu Maka aku suruh muridku Lor Gambir setah Untuk melakukan penyelidikan Siapa sebenarnya keparat yang bencana itu Dan di mana dia bercokoh Ternyata diketahui Datuk Siluman sudah mati Tertembus di bawah runtuhan rumahnya Atau dibunuh orang atau bunuh diri Ini memberi pengertian bahwa ada seorang lain Yang jadi penibu malapetaka itu Dengan ilmu mirip sekali Seperti yang dimiliki Datuk Siluman Dan penyelidikan muridku ternyata tidak sia-sia Ah, aku mengantuk Tak tahan beratnya mati ini Aku mau tidur Guru berkata Lor Gambir setah Jika kau tidur percumalah semua ini Si Raja Penidur menguap Lalu mengulet dan geleng-gelengkan Kepalanya berulang kali untuk membuang kantuk Setelah menyedot pipanya dalam dalam Baruda melanjutkan Bangsat penibu malapetaka keji itu bernama Sunia Dia bercokol di sebuah goa Yang bangunan dalamnya tidak beda dengan tempatku ini Goa itu terletak di teluk gonggo Si gemuk kembali menguap Sunia memiliki ilmu siluman yang luar biasa Mungkin dia bukan murid Datuk Siluman Karena sejauh ku ketahui Datuk Siluman tidak punya murid Tetapi tidak bisa tidak manusia biadab ini Pasti memiliki hubungan dengan Datuk Siluman Ilmu hitamnya lebih tinggi dari langit Lebih dalam dari lautan Dan celakanya dia tidak bisa mati Tidak bisa dibunuh Wiro batuk-batuk lalu berkata Raja penidur Aku tolol ini mohon penjelasanmu Bagaimana ada manusia yang tidak dapat dibunuh Tidak bisa mati Setiap makhluk hidup pasti mati Itu hukum yang kuasa Dewa Tuak dan Largambir seta tersenyum Rupanya kedua orang ini sudah tahu banyak tentang manusia bernama Sunia itu Apa yang kau katakan itu memang benar Orang muda Jawab Raja penidur Tapi Sunia bukan manusia biasa lagi Tak dapat disebutkan manusia Dia malah sudah melebih seluman Dan hanya akan mati bila kita mengetahui titik kelemahannya atau pantangannya Kabarnya dia punya dua pantangan Aku cuma tahu satu, sialan betul Raja penidur kembali menguap Dia memandang pada Largambir seta dan berkata Muridku, jelaskan padanya pantangan itu Largambir seta mengangguk Ketinggian ilmu kesaktian dan kehebatan ilmu kebal manusia siluman ini akan punah Bila mana tubuhnya terkena air hujan Wiro garuk-garuk kepala sedang Dewa Tuak kerenyitkan kening sambil usap-usap janggupnya yang putih Aneh dan hampir tak masuk akal, kata Dewa Tuak Memang setiap ilmu siluman selalu diselimuti keanehan, kata Lorgambir seta Raja penidur menyambung Rasanya Sunia tidak sendirian Selain memelihara puluhan perempuan culikan Dia juga dikelilingi oleh tokoh-tokoh silat baik dari golongan putih maupun hitam Mereka menjadi budaknya di luar sadar Perempuan-perempuan malang itu harus diselamatkan Juga tokoh-tokoh silat golongan putih Terhadap mereka dari golongan hitam kalian tak usah ragu-ragu bertindak Jika selama ini mereka sukar diatur dan sulit dibasni Kali ini kalian punya kesempatan untuk turun tangan Persoalannya ku serahkan pada kalian bertiga Raja penidur, berkata Wiro Kau bilang persoalannya kini pada kami bertiga Jika tokoh-tokoh silat kawakan sebelumnya tak berhasil mebekuk manusia siluman itu Bagaimana mungkin aku yang masih hijau ini bisa turun tangan si gemuk tertawa mengekeh Jangan terlalu merendahkan diri orang muda Siapa yang tidak tahu sentuh gendeng? Siapa yang tidak pernah dengar muridnya yang berjuluk pendekar 212? Aku yakin kalian bertiga bisa bekerja sama membantai manusia siluman terus lagi pula Ingat akan satu ujar-ujar Kapal besar belum tentu tenggelam oleh hombak besar Tetapi mungkin tenggelam oleh bocor kecil Dewa Tuak, ingat, kau bertugas membawa air hujan dalam bumbung bambumu itu Dewa Tuak usap-usap bumbung bambunya Ah, malangnya nasibku kali ini Agaknya aku terpaksa puasa minum Tuak selama menjalankan tugas ini Lor Gambir Seta, kau punya tugas menyelamatkan tokoh-tokoh golongan putih yang disekap di Teluk Gonggo Dan Wiro, kau berkewajiban membahasni mereka yang dari golongan hitam Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang puluhan itu dan kabarnya cantik-cantik? Siapa yang dapat tugas menyelamatkan? Tanya Wiro Dewa Tuak tertawa gelak-gelak Lor Gambir Seta senyum-senyum sedang si Raja Penidur kembali menguap Mereka sudah barang tentu harus diselamatkan Aku percaya kau bisa mengaturnya Wiro Jawab si Raja Penidur kemudian Kau sendiri tidak ambil bagian dalam tugas besar ini Aku ujar Raja Penidur ketika mendengar pertanyaan Wiro itu Dihembuskannya asap pipanya jauh-jauh Perlu apa aku turun tangan mencapaikan diri Lebih enak tidur di sini dia menguap kembali Kalian saksikan sendiri, kata Lor Gambir Seta sambil menggoyangkan kepala ke arah gurunya yang sudah pulas Baru 8 minggu yang lalu dia bangun setelah tidur selama 4 bulan Dan kini sudah pulas lagi Untung kita lekas sampai di sini Kalau tidak berarti dunia persilatan akan terus tenggelam dalam malapetaka sampai beberapa bulan di muka Wiro hanya garuk-garuk kepala Telah banyak dilihatnya tokoh-tokoh silat bersifat aneh Tapi si gemuk satu ini nomor satu aneh Sepuluh angin bertiup kencang Memapasi lari tiga ekor kuda yang dipacu menuju ke utara Dari debu yang melekat di tubuh kuda serta para penunggangnya nyata bahwa mereka telah menempuh perjalanan jauh Sekeluarnya dari rimba belantara mereka memasuki daerah berpasir yang ditumbuhi pohon kelapa Orang-orang ini adalah pendekar 212 Wiro Sableng, Lor Gambir Seta dan Dewa Tuak Mereka menghentikan kuda masing-masing di ujung bukit pasir yang terjal Kita berhenti di sini Perjalanan dilanjutkan dengan jalan kaki Kata Lor Gambir Seta Seraya melompat turun dari punggung kuda Diikuti dua orang lainnya Tapi ada beberapa hal penting yang harus kuterangkan pada kalian Sonia manusia siluman berhati iblis itu memiliki ilmu-ilmu luar biasa Tiga di antaranya amat berbahaya Pertama yang disebut cakar siluman Karenanya dalam menghadapinya nanti jangan terlalu dekat Ilmunya yang kedua bernama asap jalur penidur Jika seseorang sampai terlingkar oleh asap tersebut Pasti akan menjadi lemah dan jatuh tidur Ilmu ketiga Ini yang paling berbahaya ialah asap tenung siluman Siapa yang sampai menciumnya pasti berubah jalan pikirannya Dan merasa bahwa dia adalah Buddha atau hamba sahaya sonia Dengan demikian sonia bisa menyuruhnya berbuat apa saja Karenanya begitu berhadapan dengan manusia siluman itu Harus dapat menyiramkan air pantangan berupa air hujan ketubuhnya Setelah memandang berkeliling sejenak lor gambir Serta memberi isyarat untuk meneruskan perjalanan Pada saat dia dan Wirla mulai melangkah Di sebelah belakang Dewa Tuat keluarkan dua buli-buli kecil dari balik pakaiannya Seperti telah diketahui Karena dua bumbung bambu yang dibawanya kini diisi air hujan Maka dia terpaksa membawa Tuat kegemarannya di dalam buli-buli tersebut Dibukanya tutup buli-buli lalu menungak dan mulai meneguk minuman itu Tiba-tiba Dewa Tuat turunkan buli-bulinya dan menyemburkan air minuman dalam mulutnya ke depan Delapan buah pisau terbang yang meluncur ke arah lor gambir seta dan Wirla sableng runtuh ke tanah Bangsat! Siapa yang berani membokong bentak Dewa Tuat? Wirla dan lor gambir seta terkejut Cepat berpaling dan baru menyadari bahwa keduanya baru saja diselamatkan oleh kakek janggut putih itu Pisau itu melesat dari arah bawah tebing pasir Pasti pembokong itu ada di sana kata Dewa Tuat Buli-buli Tuatnya disimpan lalu dia melompat ke bawah bukit pasir Diikuti Wiro dan lor gambir seta Selagi ketiganya melayang di udara Tiga lusin pisau terbang meneru lagi ke arah mereka Keparat maki Wiro Tangan kanannya dipukulkan ke depan Lor gambir seta dan Dewa Tuat juga dorongkan telapak tangan kanan Tiga puluh enam pisau maut itu mental Jatuh ke pasir Bangsat! Lekas keluar dari balik batu teriak Wiro Dia melihat jelas Serangan pisau itu keluar dari balik sebuah batu besar Ketika ditunggu tak ada yang keluar Wiro lepaskan pukulan kunyuk melempar buah Satu gumpal angin keras laksana batu karang Menghantam batu besar itu dengan dasyatnya hingga hancur berantakan Di saat itu pula terdengar suara jeritan Di balik batu besar yang telah hancur tampak tiga lelaki bermuka hitam Yang satu menggeletak dengan dadah wancur Dua lainnya masih untung hanya menderita luka dalam Setelah terhuyung sesaat Keduanya lantas cabut senjata dan menyerbu ke arah Wiro dan kawan-kawan Mereka pasti budak-budak sunia seru lor gambir seta dan berkelebat menotok lawan yang menyerangnya Sebaliknya Wiro tak memberi ampun Orang yang coba menebaskan senjatanya ke lehernya dihantam di bagian dada dengan jotosan tangan kiri hingga buntah darah dan terkapar di pasir Muka hitam sentak lor gambir seta seraya menjambak rambut orang yang berhasil ditotoknya Sebelum kau jadi budak manusia siluman bernama sunia Apakah kau dari golongan hitam atau putih apa perdulimu? Meta picak jawab si muka hitam Lor gambir seta menggereng Dewa tuak membisikan sesuatu kepadanya Lor gambir seta lalu berkata Nyawamu kuampuni Tapi lekas beritahu di mana sarangnya suniai si muka hitam tertawa Baik, tapi lepaskan dulu totokanmu tanpa curi galor gambir seta lepaskan totokan di tubuh si muka hitam Tetapi begitu totokannya terlepas secepat kilat si muka hitam hantamkan tinjunya ke batok kepala sendiri Dia menggeletak mati dengan kepala rengkah Kalian saksikan sendiri ujar kakek Meta picak itu antara terkesiap dan juga penasaran Dia sudah menjadi kerbau yang sangat patuh pada sunia Lebih suka bunuh diri daripada berhianat ketiganya Lalu melanjutkan perjalanan menempuh pedataran pasir penuh pohon kelapa Selang beberapa lama mereka sampai di tepi pantai berbentuk cekung setengah lingkaran Angin laut bertiup lembut dan air laut tampak tenang Burung elang berterbangan di udara Pemandangan di sini indah sekali Inilah teluk gonggo Di sini pula lah manusia siluman sunia membuat markasnya Tapi di sebelah mana? Ketiga orang itu bergerak dengan hati-hati Bukan mustahil mereka bakal mendapat rintangan-rintangan maut lainnya dari budak-budaknya sunia Mereka mendekati daerah berbatu-batu di bagian teluk sebelah kanan Biasanya di tempat seperti ku terdapat lobang atau celah yang dijadikan pintu masuk Di bagian yang menghadap ke laut mereka tidak menemukan apa-apa Ketiganya berputar menyelidiki bagian belakang bebukitan batu ini Hai, itu ada lobang wiro tiba-tiba berseru dan menunjuk pada sebuah lobang disela-sela dua batu besar Ketiganya segera menuju ke situ Ternyata mulut lobang tertutup oleh satu sarang gonggo Labah-labah yang luar biasa besarnya Lobang buntu Tak mungkin ada yang memakai sebagai jalan masuk Kata wiro garuk-garuk kepala Celaka Perangkap setan apa pula ini kata lor gambir setah Tubuhnya dan juga tubuh wiro sudah terhisap sampai sebatas pinggul Melihat kedua kawannya itu menghadapi bahaya besar Dewa tuak cepat keluarkan benang sutera putih saktinya yang selalu di bawahnya Bertahanlah Lihat benangku ini seru dewa tuak Benang itu meluncur ke bawah langsung melibat pinggang serta dada wiro dan si kakek Untuk dapat menarik keduanya dari hisapan pasir maut itu Dewa tuak kerahkan seluruh tenaga luar dan dalam Sekali sentak, tubuh wiro dan lor gambir setah berhasil ditarik keluar Kurang ajar Licik maki wiro begitu selamat Dewa tuak, dua kali kau menyelamatkan jiwa kami Kami mengaturkan terima kasih Kata lor gambir setah sementara wiro cengar-cengir Dewa tuak angkat bahu dan menjawab Bukan saatnya kita berbasa-basi dengan segala peradatan Lor gambir setah menghela nafas panjang Dia memandang ke lubang batu yang ada sarang gonggonya Aku yakin, inilah pintu masuk ke sarangnya Sonia Tapi ada sarang gonggonya begitu Mana mungkin ujar wiro Itu bukan sembarang gonggo Aku akan buktikan Kata lor gambir setah Diikuti oleh kedua orang itu dia menghampiri mulut lubang Membaui manusia di dekatnya Gonggo besar itu mulai menggerakkan kaki-kakinya Pandangan matanya membuas dan dari mulutnya keluar Sebentuk lidah aneh bercabang dua berwarna hijau Berkilat-kilat tanda mengandung racun jahat Lor gambir setah mengambil sehelai sapu tangan Benda ini dibuntalnya lalu dilemparkan ke sarang gonggo Secepat kilat binatang ini menyambar dan menghancur luluhkannya Wiroar membungkuk mengambil sebuah batu sebesar setengah kepalan Batu ini dilemparkannya ke sarang gonggo Seperti sapu tangan tadi Batu ini pun dilumat hancur oleh gonggo itu dalam waktu singkat Meta pendekar 212 membeliak menyaksikan hal ini Hebat! Hebat kata Dewa Tuak Aku mau tahu apakah binatang ini doyan tuakku Lalu diteguknya tuak dalam buli-buli Tiga teguk berturut-turut Tegukan pertama dan kedua ditelannya Tegukan ketiga tetap dalam mulut Dan dengan mengerahkan tenaga dalam tuak itu Disemburkannya ke arah gonggo di lobang batu Kepala binatang itu hancur Tubuhnya remuk berketing-keting Kaki-kakinya menggelapar dan putus-putus Sarangnya musnah Sesaat kemudian terjadilah hal yang aneh Baik gonggo maupun sarangnya berubah menjadi asap hitam Untuk kemudian musnah tak berbekas Gonggo siluman desis wiro Lor gambir setah memberi isyarat Ketiganya segera menyelingap ke dalam lobang dengan sangat hati-hati Ternyata lobang itu tidak seberapa dalam Langkah mereka terhenti oleh sebuah pintu papan Awas, kurasa ini pintu siluman dengan berbagai senjata rahasia Kata Dewa Tuak memperingatkan Lor gambir setah mengangguk Dia memberi tanda agar kedua orang itu bertiarap Lalu tangan kanannya dipukulkan ke depan Berak pintu papan hancur berantakan Di kejap itu pula beralur lima puluh batang golok terbang di atas tubuh ketiga orang yang bertiarap itu Begitu senjata-senjata maut itu lewat Ketiga orang tersebut cepat melompat dan menerobos masuk lewat pintu yang hancur Mereka sampai ke sebuah ruangan besar yang penuh dengan puluhan manusia Di hadapan mereka berdiri kira-kira dua puluh orang lelaki dan setengah lusin perempuan yang kesemuanya bermuka hitam Mereka adalah tokoh-tokoh silat golongan putih dan hitam yang telah diculik dan dijadikan budak oleh sunia Dengan muka hitam begitu rupa sulit bagi wiro dan kawan-kawan untuk mengenali mereka Ini berarti mereka tidak mengetahui yang mana tokoh golongan hitam dan mana tokoh golongan putih yang harus mereka selamatkan Di belakang jejeran orang-orang itu, di satu lantai yang agak tinggi, duduklah seorang lelaki berusia setengah abad, berwajah luar biasa seramnya Rambutnya awut-awutan, kunis dan cambang bawuk tidak terurus Sepasang matanya menyorot ganas Dia mengenakan pakaian buruk dekil penuh tambalan Tubuh dan pakaiannya ini menebar bau yang sangat busuk Di sekeliling si bau busuk ini, duduk bersimpu 15 orang perempuan Karena muka mereka tidak hitam maka dapat disaksikan bahwa mereka semua adalah gadis-gadis berwajah cantik Dan yang membuat pendekar 212 jadi sesak nafas sedang dewa tewak serta lor gambir serta menjadi jengah Ialah bahwa kelima belas gadis itu tak satu pun mengenakan pakaian alias bertelanjang bulat Dari balik sebuah ruangan tiba-tiba muncul seorang gadis yang parasnya cantik di antara semua gadis di ruangan itu Dia melangkah tanpa pakaian menghampiri lelaki berpakaian buruk dekil itu dan langsung duduk di pangkuannya Gila betul kata Wiro dalam hati Gadis itu bukan lain adalah Duyana, murid Akik Mapel Akik Mapel sendiri saat itu duduk di sudut ruangan bersama yang lain-lainnya Mereka siap menyerbu 3 orang yang baru datang itu, hanya menunggu perintah majikan mereka Lor gambir serta berbisik pada Wiro dan Dewa Tuak, keparat yang berpakaian rombeng busuk sonia yang harus kita lenyapkan Kita harus bertindak cepat sebelum ketiga orang ini bergerak tiba-tiba di antara orang banyak menyeruak 4 manusia bermuka hitam 1 laki-laki dan 3 perempuan Meski tidak dapat mengenali wajah mereka tetapi dari jubah putih berbunga terapai merah yang mereka kenakan Wiro Sableng serta Lor gambir serta segera mengetahui bahwa keempat orang ini bukan lain adalah 4 teratai darah yang beberapa hari lalu pernah bentrokan dengan mereka di sebuah rumah makan Bagaimana keempat orang ini tahu-tahu sudah berada di sarangnya sonia? 3 jam setelah ditotok oleh Lor gambir serta, totokkan di tubuh 4 teratai darah punah dengan sendirinya Penuh rasa dendam, keempatnya bermaksud untuk menemui seorang tokoh silat gelolongan hitam guna minta bantuan Dalam perjalanan itulah mereka berpapasan dengan sonia Mengetahui bahwa 4 teratai darah merupakan kelompok berkepandaian tinggi dan cukup terkenal dalam dunia persilatan Maka sonia segera menyerang mereka dengan asap tenung seluman Dalam keadaan tak sadar keempat orang itu kemudian dibawanya ke teluk gonggo Rangga lelanang Dan kau pemuda gondrong sedeng membentak kepala 4 teratai darah yakni sumo kebalan Dicari-cari tidak ketemu Akhirnya hari ini kalian datang mengantarnya wahai Kau rupanya sahutu wiros raya mencibir Kalau aku tidak salah dulu mukamu putih macam kain kafan Sekarang kenapa berubah jadi pantat dandang wiros lalu tertawa gelak-gelak Dan diam diam tangan kanannya meraba gagang kapak maut naga geni 212 yang tersembunyi di balik pakaiannya Di sampingnya dewa tua keluarkan buli-bulinya dan geluk-geluk-geluk Dia meneguk minuman itu senaknya seolah-olah sedang berada di tempat perjamuan Lor Gambir Seta sendiri sejak tadi sudah siapkan pukulan tangan kosong di tangan kiri sedang di tangan Kanannya kini tergenggam sebuah senjata aneh yakni sebuah tanduk kerbau yang amat besar dan runcing salah satu ujungnya Pendekar 212 bisik Lor Gambir Seta Ingat, kita harus bertindak cepat Musuh-musuh golongan hitam harus disinkirkan dulu sebelum Seta Turun tangan, Wiro mengangguk Sumo kebalan menggereng marah mendengar ucapan Wiro tadi Dia melompat diikuti tiga adik seperguruannya Wiro dan Lor Gambir Seta siap menyongsong Wiro cabut senjatanya Sinar putih berkiblat ketika kapak maut naga geni 212 mulai beraksi Terdengar suara mengaung laksana seribu tawa mengamuk Dilain kejap empat terat edah sudah menggelepak di lantai Mereka menemui ajal tanpa mengeluarkan sedikit suara pun saking cepatnya sambaran senjata Wiro Dan mereka tidak pernah tahu senjata apa yang telah menamatkan riwayat mereka Lor Gambir Seta tertegun melihat gebrakan kilat yang dibuat Wiro Orang tua matu satu ini sudah sejak lama mendengar kehebatan pendekar gondrong ini Tapi baru hari ini dia menyaksikan dengan matu kepala sendiri Jika saja bukan di tempat itu terjadinya Pastilah dia akan berseru memuji Sementara itu dewa tuak yang sudah tahu banyak tentang Wiro tertawa gelak-gelak dan teguk tuaknya Begitu suara tawanya lenyap tempat itu telah berubah jadi kacau balau Gadis-gadis yang telanjang berpekikan, lelaki-lelaki bermuka hitam mengembor marah Sonia bertepuk tiga kali dan berteriak, hamba sahayaku Bunuh tiga bangsat pangacau itu laksanair bah orang-orang bermuka hitam serta merta menyerbu Dewa tuak semburkan tuak dari mulutnya Dua orang penyerang berteriak roboh dengan tubuh bergelimpangan darah Teman-temannya yang berhasil menyelamatkan diri segera mengeroyok dewa tuak Tokoh silat berusia 80 tahun ini putar kedua bumbung bambunya Tiga orang musuh lagi terjelepak oleh serangan yang tidak mereka duga ini Baik Wiroar maupun dewa tuak serta Lor Gambir seta tidak dapat mengetahui mana para penyerang yang berasal dari golongan hitam dan mana dari golongan putih Karenanya sebelum pertempuran berlangsung lebih jauh Lor Gambir seta berteriak Manusia-manusia muka hitam berasal dari golongan putih dengar Kami tidak mau kesalahan tangan Lekas mundur, selamatkan diri kalian Tapi otak manusia-manusia golongan putih itu telah terjebak dalam ilmu siluman Sonia hingga tak satu dari mereka yang ambil peduli dan mendengar perintah itu Dewa tuak menyemburkan tuaknya terus-menerus Tabung bambu dihantamkannya kian kemari Selagi musuh menghindar dewa tuak pergunakan kesempatan ini untuk mendekati Sonia Sonia melompat ke samping kiri Matanya tidak lepas pada genangan air di lantai Dari tempat yang dirasakannya aman, dia keluarkan ilmu silumannya yang bernama asap jalur penidur Asap kecil hitam lesat bergulung-belung, melejit ke arah dewa tuak, Lor Gambir Seta dan Wirosa Bleng Lekas menyingkir teriak Lor Gambir Seta Sebelas sambil berteriak Lor Gambir Seta melompat keluar menjauhi kalangan pertempuran Dalam mundur menjauh ini dia sempat menotok dua lawan bermuka hitam yang menurut dugaannya adalah dari golongan putih Pendekar 212 babatkan kapak saktinya ke depan Asap siluman yang menyerbunya terpental dan buyar hingga dia selamat dari malapetaka Lain halnya dengan dewa tuak Tokoh kawakan ini hantamkan tangan kirinya ke atas Asap hitam buyar namun dari samping membalik kembali dan menyerbu ke arahnya Selaka keluh dewa tuak ketika dirasakannya kepalanya mendadak pusing dan sepasang matanya menjadi berat laksana di cantoli batu dia menahan nafas dan kerahkan tenaga dalam Lututnya goyah dan tubuhnya mulai menghuyung Namun dia masih sanggup bertahan dengan menutup seluruh inderanya Melihat dewa tuak dalam bahaya Wiros segera bertindak cepat Didahului teriakan menggelegar murid yang sintogen deng ini berkelebat Tiga orang terjungkal Dua bobol perutnya, satu lagi hampir tanggal leharnya Selagi tubuhnya mengapung di udara, Wiros lepaskan pukulan sinar matahari yang panas dan menyilaukan Asap siluman yang hampir menguasai dewa tuak musnah Dewa tuak sendiri terpental dan jadi kalang kabut ketika sebagian janggut putihnya terbakar oleh pukulan sinar matahari Gila! Edan! Oh Allah teriak dewa tuak dan cepat padamkan janggutnya yang terbakar Kurang ajar kutuk Sonia gram Sedang matanya membersitkan sinar maut Tak dapat dipercayanya kalau hari itu semua asap-asap ilmu silumannya dapat dimusnahkan lawan Satu hal yang tak pernah kejadian sebelumnya Sonia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara lalu kedua telapak tangannya disatukan dan saling digesek Gorda! Keluarlah! Bunuh pemuda berambut gondrong itu serangkum asap hitam keluar dari celah kedua telapak tangan manusia siluman itu mengeluarkan suara mendesis Asap itu kemudian berubah menjadi sesosok mahluk yang luar biasa seram dan besarnya Kepalanya menyondok langit-langit ruangan yang tingginya hampir 3 meter itu Sepasang matanya yang merah hampir sebesar buah kelapa Mulutnya menyeringai memperlihatkan barisan gigi-gigi raksasa Dia melangkah mendekati Wiro Setiap langkah yang dibuatnya menggoyangkan lantai ruangan Tiba-tiba mahluk bernama Gorda ini ulurkan kedua tangannya yang besar dan panjang, berbulu dan berkuku runcing Wiro meski pun agak tergetar tapi cepat babatkan kapak Nagwagani 212 Didahului sinar putih perak, senjata mustika itu membabat salah satu tangan Gorda Makhluk ini menggerung dan melangkah mundur Tangan kirinya hampir putus dan anehnya mengeluarkan darah seperti darah manusia Menyadari bahwa senjatanya hanya mampu mencidrai lawan maka murid yang sintogeneng ini segera menggenjot tubuhnya dan melayang ke udara Sekali lagi kapak maut Nagwagani 212 berkilat Keras terdengar seperti suara ratusan serigala melolong serentak Kepala mahluk siluman itu menggelinding Darah bergenangan Namun sesaat kemudian sosok tubuh siluman itu lenyap Darahnya yang membasahi lantai pun ikut lenyap tiada bekas Sonia terkesiap melihat apa yang terjadi hingga dia lengah ketika pendekar 212 Wiro Sableng kini menerjang ke arahnya dan membacokan kapak maut Nagwagani 212 Sonia tak punya kesempatan untuk menggelap Senjata warisan yang sintogeneng itu mendarat di dadanya dan terang terdengar bunyi keras Tubuh Sonia tak bergerak sedikit pun Kapak Nagwagani 212 laksana menghantam dinding baja yang maha atas Inilah untuk pertama kalinya senjata mustika sakti itu tidak mempan menghadapi kehebatan ilmu kebal siluman yang dimiliki Sonia Dewa tuat dan lor gambir terbeliat Saking kagetnya Wiro sampai lupa penjagaan dirinya Dia terkesiap dengan mulut ternganga Justru saat itulah Sonia melompatinya dengan tangan kanan lancarkan serangan cakar siluman yang sudah sama diketahui kehebatannya Jangankan tubuh manusia, tembok besi pun pasti hancur dibuatnya Kini pendekar 212 lah yang tidak punya kesempatan untuk selamatkan diri Satu detik lagi muka Wiro Sableng akan hancur remuk di remas cakaran siluman itu Tiba-tiba dari samping menderu air hujan yang disemburkan Dewa tuat Ketika air hujan itu menyirami tubuhnya, terdengar suara seperti air disiramkan di atas bara panas Pakainya melepuh, kulit dan dagingnya mengelupas matang mengetulkan asap dan mengumbar bau menjijikan Dewa tuat semburkan sekali lagi air hujan dalam mulutnya Tubuh Sonia bergetar hebat Mukanya yang angker kelihatan seperti membesar Pipinya menggembung dan mulutnya tertutup rapat-rapat Tiba-tiba mulut itu membuka dan terdengarlah jeritannya yang mengerikan sepasang matanya membeliat Dia lari bangun jatuh seputar ruangan, kadang-kadang bergulingan Orang-orang bermuka hitam yang keseluruhannya telah ditotok oleh Lor Gambir Serta tampak berdiri gelisah Sementara dari ruangan sebelah di mana gadis-gadis cantik tadi berkumpul, terdengar suara mereka memekik aneh Lekas kau selesaikan manusia siluman itu Wiro kata Lor Gambir Serta Pendekar kita ragu sejenak Sambil pandangi Sonia dan kapaknya Tak usah ragu Hantamlah kata kakek mata picak itu Wiro bergerak Kapak naga geni 212 berkelebat Untuk kedua kalinya senjata itu menghantam tubuh Sonia Kalau tadi sama sekali tidak mempan, maka sekarang kelihatan bagaimana senjata itu hampir membabat putus pinggang Sonia Anehnya dari luka besar di tubuhnya itu sama sekali tidak mengeluarkan darah Sonia, terhuyung-huyung, lantai yang diinjaknya laksana roboh Tubuhnya terjungkal Dari tubuh itu kini mengepul asap, makin tebal dan makin hitam Dari mulutnya menggelapar jeritan dasyat Jeritan yang tidak beda dengan lolongan serigala Begitu lolongan itu berhenti maka putuslah nyawa manusia siluman ini Bersamaan dengan matinya Sonia Maka lenyapulalah segala macam ilmu siluman yang menguasai tokoh-tokoh silat yang ada di ruangan itu Yang selama ini menjadi budak Sonia Disuruh membunuh dan menculik Wajah-wajah yang tadinya hitam berkilat secara aneh Kini perlahan-lahan berubah menjadi muka manusia wajar Mereka tampak terheran-heran begitu lepas dari kungkungan ilmu siluman Memandang wajah-wajah mereka, Wiro, Dewa Tuat dan Largambir setelah segera mengenali mana-mana tokoh silat dari golongan putih Murid si raja penidur itu segera melepaskan totokan di tubuh mereka Begitu bebas dari totokan, mereka semua menjual dalam-dalam dan tiada hentinya mengucapkan terima kasih Beberapa di antara mereka ada yang berkaca-kaca matanya Wiro memandang pada empat tokoh golongan hitam yang ada di tempat itu masih dalam keadaan tertotok Apa yang akan kita lakukan terhadap mereka tanya Wiro Jika mereka menyesal atas segala perbuatan mereka di masa lampau dan selanjutnya mau menempuh hidup baik Aku akan beri ampunan pada mereka jawab Largambir setah Tanpa ditanya lagi empat tokoh silat itu serempak membuka mulut Mohon ampun dan berjanji untuk menempuh hidup baru yang benar Largambir setah lalu lepaskan totokan mereka Keempatnya menjurah, mengucapkan terima kasih lalu tinggalkan tempat itu Dewa tuak menghela nafas dalam lalu teguk tuaknya Dia menyumpah dan bantingkan buli-buli itu ke lantai Sialan! Tuakku habis keluhnya Mati aku Wiro tertawa gelak-gelak sedang Largambir setah cuma mengulung senyum Aku tak berhutah lagi di sini Aku harus pergi Aku harus dapatkan tuak Kalau tidak bisa mati aku pun harus pergi sekarang Berkata Largambir setah Hai tunggu Wiro tiba-tiba berseru Ada apa lagi pendekar tanya Largambir setah Sementara Dewa tuak terus-terusan menggerut tu Bagaimana dengan gadis-gadis cantik di ruangan sebelah itu tanya Wiro Dewa tuak memandang sebentar pada Largambir setah Dewa tuak kedipkan match lalu kedua tokoh silat itu sama-sama tertawa mengekeh Kakek yang kebakaran janggut itu lantas berkata Kami sudah tua bangka Mana pantas mengurusi boneka-boneka itu Kau uruslah mereka Tapi ingat Jangan main gila Jangan berbuat apa yang dilakukan Manusia siluman bernama Sonia itu selesai berkata Begitu Dewa tuak berkelebat pergi Disusul oleh Largambir setah Tunggu dulu seru Wiro Tapi kedua tokoh itu sudah lenyap Wiro garuk-garuk kepala Perlahan-lahan dia melangkah ke ruangan sebelah Ruangan itu ditutup oleh sebuah pintu Wiro membuka daun pintu Begitu pintu terbuka berpekehkanlah ke enam belas gadis cantik tanpa pakaian di dalam sana Kalau sebelumnya mereka tidak merasa malu sama sekali Setelah Sonia mati dan ilmu silumannya sirna Maka kini setelah kesadarannya pulih Gadis-gadis itu jadi kalang kabut Mereka berusaha menutupi aurat masing-masing dengan kedua tangan Tentu saja mereka tak dapat menyembunyikan banyak Wiro menutup pintu dan kembali ke ruangan semula Dia memandang pada tokoh-tokoh silat golongan putih yang masih di situ Dengar, kita butuh pakaian untuk gadis-gadis itu Kata Wiro Seorang lelaki bermuka putih maju Dia bukan lain adalah akik mapel alias malaikat berambut kelabu Pendekar, katanya, di bawah ruangan ini ada sebuah gudang Sonia menyimpan segala macam barang di situ Termasuk pakaian gadis-gadis itu Aku akan segera mengambilnya Cepatlah agar gadis-gadis itu tidak kedinginan Kata Wiro pula Akik mapel menekan sebuah tombol rahasia Lantai ruangan terbuka Tampak sebuah tangga menuju ke sebuah ruangan Orang tua ini segera masuk Di sini dia mengambil 16 potong pakaian perempuan Ketika hendak keluar kepalanya membentur sesuatu Mendungak ke atas dilihatnya burung nuri merah dalam sangkar tulang Akik mapel tahu betul binatang ini adalah peliharaan kesayangan Sonia Tak dapat membalas dendam terhadap pemiliknya Sebagai gantinya akik mapel membanting sangkar tulang itu ke lantai dan menginjak mati burung di dalamnya Setelah mengenakan pakaian 16 orang gadis itu keluar dari dalam ruangan Rata-rata mereka mengucurkan air mata Termasuk duiana, murid akik mapel Gadis ini kemudian memimpin kawan-kawan senasibnya mengaturkan terima kasih pada Wirosa Bleng Pendekar kita jadi jengah dan sambil garuk-garuk kepala berkata Aku tak berani menerima ucapan terima kasih kalian Ada orang lain yang lebih pantas menerimanya Dialah yang mengatur rencana penyelamatan ini Orangnya berjuluk si Raja Penidur Tentu saja gadis-gadis itu tidak tahu siapa adanya Raja Penidur Sebaliknya para tokoh silat yang adat tampak melengek kaget Mereka tidak menyangka kalau manusia paling melihai di dunia persilatan itu masih hidup Kalau begitu sebaiknya kita menyambanginya di tempat kediamannya Mengusulkan akik mapel Semuanya setuju Akik mapel memimpin jalan Diikuti para tokoh silat Lalu Wirosa Bleng yang diapit oleh ke-16 darah-darah cantik itu Dia berjalan sambil senyum-senyum Eh, ada apakah berpaling akik mapel? Ah, kalian orang-orang tua jalan terus sajalah Biarkan kami orang-orang muda berjalan di belakang sini Seenaknya, jawab Wirosa Bleng Akik mapel hanya bisa angkat bau Yang lain-lainnya mengulung senyum Dan mereka berjalan terus Teluk gonggo semakin jauh di belakang mereka Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!